Recording in progress. Bagaimana cara menggunakan yang baik, bagaimana cara trading yang benar, kemudian bagaimana cara mengambil profit di menggunakan robot RID. Bagi teman-teman yang nantinya bertanya, silakan raise hand ya, akan kami panggil satu persatu pada saat sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan langsung ke pembicara kita, Bapak Hendry, untuk memulai acara pada sore hari ini. Silakan kepada Pak Hendry. Ya, terima kasih Ko Robert. Assalamualaikum kepada yang beragama muslim dan salam sejahtera yang non-muslim ya. Hari ini mungkin sudah 22 hari kita bersama ya. Jadi, sering kita bahas tentang teknik dan sistem. Jadi, sambil itu kita juga akan bicarakan tentang konsep ya. Konsep bagaimana kita mentredingkan, sekapan kita harus masuk pasar. Dan mungkin ada beberapa kemarin pembahasan tentang namanya auto TP ya. Sekarang rata-rata auto TP berfungsi. Mungkin kemarin ada kelewatan bagi namanya sistem daripada servernya. Sekarang dipembahari terus, server sudah makin lancar ya. Jadi, selain itu, mungkin ada kendala juga dari teman-teman swap ya. Belum pernah nge-swap Petron Link Pro. Ini mungkin kali pertama ya kan. Dan juga ada beberapa fitur setiap hari diperbaharui supaya untuk memudahkan kita itu memahami apa sih yang berlaku kayak robot stack. Nah, mungkin sehari dua hari lagi mereka akan meletakkan notifikasi sesuai dengan permintaan. Ada teman kemarin ada bapak-bapak minta notification itu mengatakan kalau saldo kurang, nanti robot berhenti karena apa. Ya, itu akan dilengkapkan. Dan juga nanti ada namanya juga fitur seperti yang ada di Binance. Namanya itu Pay to Pay. Kita bisa beli koin tadi, koin EDK, sekiranya dia berdaftar di Pay to Pay itu ya. Lalu untuk kita buat laporan. Oke, saya screen. Jadi, kalau kita untuk membuat laporan ya. Oke, di sini kita sudah ada namanya support ya. Apa saja masalah tentang teknik koin kita tidak masuk, langsung saja kita ke support ini. Jadi, kita tinggal klik apa permasalahan kita. Bahasa bisa dipakai bahasa Indonesia atau Malaysia. Ya, teknikal, robot issue, cannot login, API key, ataupun cannot upgrade profile. Ya, itu teknikal. Kalau di bawah ini kita bisa bilang financial. How to deposit, withdraw, pending, fail. Jadi, semua bisa di sini. Bisa juga choose profile. Jadi, sense sekarang tidak ada pembayaran ya teman-teman. Oke, jadi tanya itu biar tepat ke sistemnya. Nah, kayak Bapak tanya tadi. Ada satu Bapak itu buat pertanyaan. Nah, gimana ya saya mau mengetahui. Tronlink saya punya wallet. Oke. Address. Yang di atas tulisan 5 TRX itu. T, I, F, B, Q. Itu dipencet aja copy. Ya. Dipencet yang sebelah mata itu ada kayak kertas. Ya. A4 dipencet itu aja nanti di copy. Nah, nanti kita buat laporan ke sini. Mungkin tentang Apa namanya? Withdraw pending lah. Withdraw pending atau fail ataupun deposit EDK OUSDT. Ya. Kita tinggal centang. Jadi, nanti kita buat subjek di bawah. Itu amat gampang dan cuma memilih saja ya teman-teman. Lalu, ada fitur baru juga di direct sponsor. Tapi saya tidak ada direct sponsor. Saya pakai akun yang di bawah. Akun besar saya. Di sini kita bisa lihat. Kadang-kadang teman-teman ngotok nih. Waduh. Banyak yang udah trading. Ujung-ujungnya yang trading ilet. Nggak ada. Nggak ada trading. Mungkin mereka bilang ada trading. Ujung-ujung tidak ada di dalam robot. Boleh tahu berapa AI yang lagi berjalan. AI itu yang ini yang berjalan. Itu berarti robot yang berjalan. Itu saja yang baru. Kalau untuk AutoTP sih. Semuanya profit sih. Kita ada kelewatan bagi Gen History. Lagi pengupdatean sistem. Dari tadi saya bilang sama mereka. Lagi pembaharui dan pengupdatean sistem. Jadi, itu saja. Untuk pembaharui sistem yang selama ini yang lambat. Jadi, untuk pendaftaran saya rasa tidak ada sanksinya. Lagi, oke. Untuk promosi. Promosi 31 Agustus yang kemarin diusul oleh user-user. Ataupun partisipan BVIP Diamond Emerald juga. Dari Malaysia. Itu mereka pengen. Kalau nggak di bawah mereka juga nggak masalah. Asalkan bisa mengembangkan network mereka itu. Kasih promosi gitu loh. Mungkin beberapa hari lagi promosi itu dibuka. Itu cashbacknya sekiranya. Ini TP 4 menit lalu. Ya, sistem tetap PP. Oke. Sekiranya pakai link itu. Kita tetap depositnya 100 dolar. Tapi, waktu kita mau pengen pakai robot itu. Janganlah deposit 100 dolar. Tapi, kalau untuk promosi tidak masalah. Sekiranya untuk akun baru saya. Kalau waktu promosi kita deposit 100 dolar. Cashbacknya itu 200 EDK. Plus 50 USDT akan masukkan trading itu lagi. Kembali. Ya. Lalu, bisa di-withdraw. Bisa. Bisa digunakan untuk trading. Bisa. Bebas. Oke. Jadi, mungkin promosi itu sesuai dengan link yang dipakai oleh manajemen. Bukan link daripada link referral kita sendiri-sendiri ya. Kalau link referral kita sendiri-sendiri, promosi bayar 100 dolar. Oke, cashback sudah dapat hampir 70 dolar. Nanti bayarnya bonus tidak mungkin ditanggung oleh manajemen. Jadi, promosi ini untuk beberapa hari sempena sambutan hari kemerdekaan Malaysia. Kemarin di hari kemerdekaan Indonesia di tanggal 1 Agustus sampai tanggal 17 Agustus. Itu sudah diperkembangkan. Dan antusiasnya orang Indonesia mendaftar di situ amat-amat meransang untuk pertumbuhan bagaimana mereka pengen mengubah nasib mereka dengan mencoba trading, dengan menggunakan robot, tanpa biaya, dan bisa diuji, coba untuk beberapa hari. Oke. Jadi, itu yang bisa saya jelaskan. Better kita lanjut ke soal tanya. Gimana kok? Soal jawab? Oke, sebentar kok. Sebentar. Kita lanjut. Dibantu jelasin ya. Tronlink itu ya. Banyak masalah di Tronlink. Ya. Sama fitur baru katanya ada denger mau muncul yang ada pair-to-pair. Ya, pair-to-pair nanti muncul. Ya, pair-to-pair itu sama kayak ini. Tapi di sini belum ada menunya. Tidak bisa ditunjukkan juga ya. Oke, cara bagaimana untuk mentransfer ke Tronlink. Pertama, kita harus transfer Tron kita dari Indodark ke sini. Setelah Tron kita ada di sini, setelah itu kita ketik discover. Setelah discover ini sudah diketik, kita ketik di app. Kita harus buat sistem ini pelan dan pastikan internet kita ada ya. Nah, jadi kita ketik di stablecoin.tech teknologi di short form. Jadi, pastikan dulu buy EDK. Di sini ada biaya 5 transaksi fee. Jadi, kita tinggal masukkan enter amount berapa sih. Kalau kita masukkan 100, kita jangan jual semuanya. Kita beli 80 doang. Setelah 80 ini kita swap, dia langsung tunggu beberapa waktu. Dia ada pilihan fast ataupun normal. Jadi, kita buat biasa saja. Yang fast juga boleh, terserah. Jadi, dia di loading. Loading itu dia buat permintaan ke blockchain. Untuk mengizinkan, mentransferkan coin ini. Eh, coin kita dulu ke sistem ini. Lalu, sistem ini secara otomatis mentransfer ke sini. Sekiranya ada gap dari bukannya blockchain atau API-nya dari blockchain. Ada gap pasti ke sini. Nanti kita bisa langsung buat laporan ke sini. Dan pastinya, dana kita tidak bakal hilang ya, teman-teman. Tidak akan hilang. Setelah dana kita sudah kembali ke Tronlink ini. Dan amat mudah untuk di transfer kalau kita langsung ke aset. Yang ini kita ketik namanya send. Dan kita copy paste address walletnya EDK kita di sini. Address walletnya ini. Address wallet kita yang di sini. Kita pastikan di sini. Lalu, maxnya tadi anggap 80. Addressnya di sini kita pencet. Ya. Dan kita send. Okey. Itu saja sih. Okey. Untuk bagaimana cara pasar. Sebenarnya teknik itu amat gampang. Yang sekarang kita cari bagaimana orang netrading dengan dana 100 dolar di Binance. Ya. Paling kecil. Itu yang paling kita target utama. Kita harus cari market yang agak mengecepatkan mereka profit. Okey. Jadi, saya sering merekomendasikan NFT yang coin ini. NFT. Koin NFT ini memang amat-amat menguntungkan. Ya. Kayak My Neighbor Elise. AC Infinity. Kromia. Ya. Silis. Engine Coin. Decentraland. Origin Protocol. Ini dan ini. The Sandbox. Ya. Ini amat-amat menguntungkan teman-teman. Okey. Contoh saya settingnya. Ini Kormia lagi jatuh. Jadi, kita beli Kormia. Kita pakai one shot. Kenapa one shot? Di sini tidak ada bayar. Nanti kalau sudah profit, kita bisa berhenti. Jadi, kita setting 10 dolar saja. Di sini metodenya dua. Earning callback. Buy in callback. Tidak usah pakai. Ada juga teman-teman pengen. Wih. Aku pengen cepat profit lah. Kalau dia naik. Boleh. Boleh. Di sini letaknya satu saja. Okey. Nah, itu tidak usah. Dia kalau paling besar nih keuntungannya. Paling 1,5%. Ya. Dia tidak bisa ikut naik. Kalau ada jatuh turun 0,1%. Jadi, sebenarnya tidak maximal sih. Jadi, saya jarang pakai kayak gitu. Yang saya setting untuk kita sebagai pemula. Begini saja settingnya lebih bagus. Ya, teman-teman. Lalu, ini margin call drop-nya 5%, 5%. Saya ada juga melihat. Ada beberapa teman-teman. Itu memakai grip di salah tempat. Pastikan. Pastikan. Anda paham dulu. Berapa besarnya keuntungan di situ. Baru pakai grip. Jangan sembarang pakai grip ya, teman-teman. Yang grip ini, itu tidak sesuai untuk kripto yang berbentuk doge. Kecuali kalau kita mempunyai dana bagus. Ya. Karena tidak takut jatuh dan ini, boleh pakai grip. Sebentar. Settingnya saya ubah lagi. Teranium Bitcoin Go. Oke, teman-teman. Saya ada juga kemarin analisa. Kita selalu bahas tentang autorobot profit. Sebenarnya ada satu kuan di sini tidak sesuai kalau kita trade-kan. Kemarin saya sudah rusul ke sistem ini. Itu adalah BNB. Karena kalau kita beli BNB. Ya, sebentar. Mana sih BNB-nya? Kalau kita beli BNB. Kalau kita pakai lebih dari tiga robot. Ya. Dia akan memotong satu BNB kita ini sebagai fee. Jadi, contoh saya ada nih. Saya ada contohnya. Sebentar. Jangan dipakai BNB untuk digunakan di sini untuk ditradingkan. Karena dana kita itu bisa kurang. Contoh, ini BNB. Jadi, kita harus beli secara manual ke dalam itu untuk merangsang robot ini pertumbuhannya. Ini 0,0877. Kemarin saya sale tidak bisa. Kenapa? Dia ada profit tapi tidak bisa sale. Kenapa? Karena BNB kita tadi. Contoh saya masang robot ini penuh. Ya kan? Nah, saldo ini dia ngambil dari BNB ini. Jadi, saya harus menambah secara manual BNB ini di market finance-nya sendiri. Jadi, saya harus beli manual tanpa menggunakan jasa robot ataupun ini ke dalam sistem ini. Dia berkurangan. Nah, saldo BNB itu sale. Berkurangan jadinya. Jadi, tadi dia butuhnya 0,08 berapa. Tapi, kemarin saya harus beli. Jadi, di sini bertambah 0,1. Jadi, kalau dia mau jual bisa ini. Nah, pastikan ini ya teman-teman. Kadang-kadang kita tidak paham. Wah, kok BNB nggak bisa profit sedangkan dia udah naik 20%. Jadi, saldo kita dipotong di sini ya teman-teman. Di BNB. Nah, jadi itu harus diperingatkan. Oke, kok? Mendingan kita langsung ke soal jawab. Oh, ya. Maaf. Yang Grip itu memang sesuai untuk Indoduck sahaja ya. Sesuai banget Indoduck. Tapi, kalau pengen banget di Indoduck tidak suka ke Binance. Ini XC Infinity bisa digunakan sebagai compounding juga ya. Di Indoduck. Tapi, jangan pernah pakai one shot ya. Dan jangan nominal tradingnya 15 ribu ya teman-teman. Jangan 15 ribu. Oke, kalau kita pakai robot ini untuk trading pastikan juga saldo kita sesuai. Ini coin NFT 1, 2, 3, 4 sesuai banget sama Watkins, Afi, Cardano, sama Atta, Bakri. Ini sesuai banget di Binance ya. Binance Coin, IDR bagus. Kalau pengen trading Binance tidak bisa di Binance. Tapi, BNB, IDR ini bagus juga. Bisa dipakai. Jadi, pancake ini cake juga bagus. Doge, Dash, bagus. Ethereum. Ya. Ethereum bagus. Ini juga stable coin, teman-teman. Tapi, full-to-activate tidak tinggi. Namanya GST ini. Dia lebih kurang stable coin juga nih. GST yang dari Tron. Ya. Led coin juga bisa. Kalau rekomendasi, pakailah sebanyak mungkin. Ah, ini. Riven coin juga oke. Ya. Sama dengan Sushi Shwap punya coin. Nah, ini Tron jangan disangsi lagi. Bagus. Sama Uniswap coin. Pokoknya coin yang ada dalam ini bagus. Nah, ini salah satu coin. Yang paling selamat sekali USDT, EDR. Coin VD, kita pada tahu. Semua exchanger, cuma Indodax saja yang punya VD. Ya. Kecuali VDX. Wave. Bagus. Murnero. Ya. Ini coin-coin yang berpeluang untuk naik. Jadi, kita bisa sarankan juga. Coin apa sih yang pengen ditradingkan dan komunitasnya banyak. Dan untuk dijadikan di-introduk. Yang listnya di-introduk tidak ada, kita bisa adakan. Ya. Itu langsung bisa saja disuggest ke support. Ya. Untuk apa saja coin ataupun permintaan Anda untuk menambahbaikan sistem. Oke. Harap itu bisa membantu Anda untuk memilih kripto dan juga pemahaman sistem. Oke. Kita lanjut. Tanya, Ko. Oke. Oke. Lanjutnya, untuk kepanaman-kepanaman semua yang ingin bertanya, jangan lupa untuk cross-hand, kami akan panggil satu-persatu nanti ya. Kita akan mulai dulu dengan Pak Hasan Wibowo. Silahkan Pak Hasan Wibowo. Pak Hasan Wibowo, silahkan. Halo. Halo. Pak Robert dan Pak Henry. Iya, Pak. Saya bertanya lagi. Kemarin saya udah dua hari lalu, saya udah mulai coba belajar pakai sistem grid. Saya baru pasang dua langkah. Saya udah pasang mulai Rp14.000 sampai Rp14.700. Tapi grid-nya saya susun Rp70.000. Terus saya masukin Rp15.000. Nah, di situ ada perhitungan biayanya Rp560.000 plus Rp21.000 USD. Akhirnya, dana saya sih cukup. Saya udah coba belajaran. Terus, USDT-nya saya di waktu itu masih ada Rp97.000. Kemudian saya pasang kedua kali. Saya pasang Rp13.700 sampai Rp14.700. Kenapa saya pasang turun ini? Karena kan waktu 4 hari lalu kan USDT masih di sekitar Rp14.500. Kemudian kan Rp14.300. Jadi saya turunin juga, saya juga turunin dia punya platform bawah dan atasnya gitu. Betul, betul. Ya. Berarti apa-apa kan gitu? Yang pasang yang kedua saya pasangnya Rp200.000 per grid. Rp99.99 grid. Nah, di situ dimintanya balance-nya itu minimal katanya Rp6.900.000 plus Rp500 USD. Akhirnya saya isi lagi USDT saya. Saya mau tanyakan itu apakah memang USDT itu wajib ditambahkan? Tidak, USDT itu dia yang beli sendiri nanti. Makanya jangan kita tambah sendiri. Jadi dia yang akan belikan sendiri. Oh, jadi tidak perlu saya tarik USDT masuk ke sana lagi berarti ya? Iya, jadi waktu di grid itu, kita tidak usah masukkan USDT. Dia otomatis akan membeli sendiri gitu. Oh, oke. Terus dalam 2 hari ini saya belum bisa lihat profit atau loss. Kalau katanya kan kemarin harusnya saya ada posisi loss dulu ya. Karena kan posisi masuk 0,10. Kalau kita buka dari posisi besar ya. Anggap abang sekarang harga 1 sampai ke 10. Itu kadang-kadang ada minus, kadang-kadang tidak. Kalau kita masuk di angka 8, itu yang sering minus. Kalau kita sering masuk di pucuk, berarti sekarang ini kita letak angka minimal 10. Angka maksimal 10, angka minimal 1. Kalau kita masuk di 2 dan 3, itu jarang ya. Jarang. Jadi kalau kemarin kan posisi yang USDT waktu saya masuk kan sekitar 14.330. Iya. Nah, kayaknya sekarang sekitar 14.360-380 nih. Itu harusnya saya dapat posisi baik atau enggak ya kalau begitu ya? Kalau grid, kita tinggal tunggu, Bang. Nanti kita bisa lihat di transaksinya. Biasanya kalau grid kemarin ada di posisinya, dia langsung masang. Kita bisa lihat juga langsung di indodak kita. Dia langsung masang posisi beli dan sale. Kalau kejadian dapat 6 ganja, enggak ketahuan ya? Enggak masalah. Pokoknya kalau dia kena, dia cantol dengan apa yang kita pasang. Dia pasti cantol. Nanti dia akan menghitung kalau udah beli sekali profit, dia akan bilang itu ibaratnya satu transaksi. Nah, nanti dia bagian 2 ganja transaksi. Masuk grid kemarin itu? Sorry, gimana? Masuk grid kemarin itu? Gratis saya baru dua macam. Satu, pertama kali saya masangnya di 14.000-14.700. Boleh share screen? Boleh share screen? Saya pakai handphone bisa? Boleh, Pak bisa. Kalau share screen bisa pakai handphone. Dek, gimana share screennya, Dek? Nah, screen itu satu kali, nanti muncul tombol bawah, share. Ketik share itu, percet screen. Oh, saya ada dia. Sebenarnya kalau kita di grid, Pak, tergantung jumlah grid kita juga. Kalau kita terlalu kecil, itu enggak akan kepalian untuk kejualan. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, bisa. Bisa, bisa. Aku juga mempernah, Dek. Tidak, bisa. Kalau robot di grid hilang, berarti enggak ada saldonya? Saldonya banyak nih. Tadi ada grupnya tanya. Saya mau. Aduh, gimana saya? Langsung masuk Google Crew. Di mana tempat yang kita... Ini udah benar, Pak. Udah kelihatan ini layarnya. Udah kelihatan. Itu jangan lagi penjalanan itu, Pak. Amin. Oh, udah. Nah, ini kan posisi saya nih. Udah nampak, Pak. Ulang-ulang. Ulang-ulang. Tadi orang lain itu yang suruh share. Ini nggak lain, Pak. Baca, kelihatan apa? Tadi udah. Ini keluar lagi. Tadi yang share itu si Pak Amin. Dari lain lagi. Oh, bentar ya. Share. Posisi share. Terus. Api share, screen. Pancat screen ya. Tidak important ya. Start now. Terus. Di zoom. Siap, betul. Betul, Pak. Udah. Udah, Pak. Betul, ya? Betul, Pak. Betul. Bisa geser dulu. Eh, itu nggak segeser. Kenapa, Pak? Stop yang share itu. Stop tulisan itu. Oh, stop. Oh, bukan. Dan itu keluar, Pak. Kamal keluar lagi. Lagi, Pak. Iya, nggak. Keluar lagi, Pak. Oh, iya. Menu itu jangan dipencet, Pak. Oke. Terus. Mantap. Betul. Nggak. Nggak, ini kebaca. Ah, nggak. Tidak, baca. Nah. Ini posisi saya. Pas 700. Coba tengok, nih. List, list, list. Listnya. List, Pak. Order list, order list. Nggak. Order list. Kebawahnya. Ya, terus. Order list, Pak. Nah, ini order list, sebentar. Lagi jalan. Nah, pokoknya gini aja, Pak. Kalau di market itu, dia menyentuh harga-harga ini, berarti dia akan mengambil, menjual, dan membeli. Oke. Kemarin saya lihat kan, ya, harusnya udah turun. Sebab dia. Bahkan hari ini kan, dia sudah naik ke 3,45, tadi pagi 3,80. Berarti, kayak gini kan ada self-sell list, berarti sudah kena ada, mula harusnya, berarti ya. Modalnya berapa, Pak? Di sini ada, Pak? Modalnya, saya 40 juta lebih. Wah, cukup. Cukup, saya. Cukup. Ya, saya ada dua, jadi satu lagi, saya ada dua, 400 ribu. Saya itu kan, saya bisa punya kemampuan, sampai 400 ribu, pada satu ininya, gitu. Ini baru berapa hari, Pak Pak Pak? Dari hari Jumat malam. Hari Jumat malam? Langsung gak ada transaksi langsung? Ya, sampai sekarang belum ada transaksi, saya juga belum. Lihatnya, maka saya ingin, transaksinya dimana? Transaksi. Coba ketik, game the story dulu. Mungkin transaction itu gak fungsi. Gain the story. Makanya saya, salah setting gak, ini gitu? Setting gak? Oh, berarti memang belum. Tunggu aja, Pak. Oh, memang belum ya? Belum. Tunggu aja. Tapi loketnya udah jalan dong, berarti ya? Jalan. Jalan. Ini udah benar sih. Ini udah benar sih, Pak. Saya tanya benar. Ini pergurus 200. Betul, betul. Benar, Pak. Benar. Benar ini. Sudah benar ya? Saya ada dua, soalnya satu lagi kan yang, yang 15 ribu saya. Ada dua, satu lagi 70 ribu. Nah ini, satu lagi saya settingnya. 15 ribu 70 ya? Iya. Karena kan saya ambilnya dikit, 14 ribu sampai 14 ribu ratus aja. Nah, rencana saya masih ada, sebetulnya saya itu masih ada sekitar, dana sisa sekitar, mungkin 14 juta. Rencana saya setting, yang buat yang up-nya itu, 14 ribu sampai 14 ribu ratus gitu. Boleh? Boleh. Boleh. Jadi saya seti-tiga seti-tiga. Memang jadi, berarti ini belum kena ya? Belum kena, biarkan aja, Pak. Kalau grip gampang kok. Ini yang biasa, yang agak lambat TP-nya itu, kadang-kadang yang di-complain sama, apa? Sama banyak teman dan user, itu yang dari compounding. Kalau grip sih oke sih. Grip gak masalah. Iya, iya. Soalnya saya, terus yang bingung kemarin kan, ada USDT, post-briancing itu. Saya pikir saya harus isi lagi, saya isi lagi USDT. Berarti sebetulnya, kalau saya masih ada 14 ribu ratus ini, saya isi lagi nanti, untuk isi yang 30 ribu atau 50 ribu, gak perlu lagi. Akhirnya gak usah aja, USDT itu gak bisa beli. Dia langsung beli sendiri pakai, ini gitu loh. Pakai apa? Pakai EDR-nya, benar. Oh, berarti, Bukan EDR, Pak. Bukan USDT, Pak. Berarti USDT-nya saya bisa pindahin ke tempat lain, dong ya, gak bisa masuk sini, sampai supaya... Benar. Jangan, jangan terganggu, Pak. Jangan terganggu. Enggak, kan USDT-nya kalau di sini yang di-Indodak kan, berarti gak dipakai. Kalau gak dipakai, saya pindahin ke Binance saya, buat nanti yang kompon. Iya. yang, yang saya pakai di Binance, yang dibuat kompon, Sekarang ini, Bapak, USDT Bapak itu, udah dimasukkan ke sini, belum? Saya udah masuk ke, ke Indodak. Coba kalau tengok Indodak, Bapak. Boleh saya tengok akur Indodak, Bapak. Dia saya tahu, mana jangan dibeli. Ya, dia pun yang lain, kalau yang Bapak mau, itu saldo yang ada aja, yang bisa dipakai. Saldo yang ada di list, jangan di-cancel. Oh. Saldo yang ada di-balance, nanti kan Bapak ada tuh, gak ada balance kan. Ya. Itu bisa di-transfer. Tapi kalau saldo yang ada di list, jual dan beli, jangan di-cancel. Ya. Oh, gitu ya. Itu dari setting robot. Oke. Saya selalu di-indodak saya, di list saya, bukannya itu masih ada 600 lebih. Ya. Maksudnya kalau di, untuk bisa dijual, itu kan adanya di bagian bawah tuh. Dia ada tulis kan. Nah. Betul, betul. Nah, yang itu bisa, transport. Tapi jangan cancel, order list, jangan. Oke, oke. Order list, jangan cancel. Oke. Oke. Terus mau tolong tanya, kemarin ada pertanyaan dari member-member, kemarin kan sempat ya pada plus besar. Terus kalau mereka mau tanya, kalau tutup manual boleh gak sih ya? Sebenarnya tutup manual tidak masalah. Asalkan betul-betul risiko kamu sendiri. Kadang-kadang kan dia stop manual, tiba-tiba minus dia kena. Makanya harus di-refresh. Kalau untuk koneksi sistem, sekarang ini kita kan tidak melarang teman-teman stop manual. Kalau pakai one shot sih gak masalah. Kalau lagi dipantau market tinggi, stop manual, gak masalah. Tapi, biarlah dia bekerja, ya, dan dia akan cari profit. Tapi kalau kita nih, wih, udah dapat nih 40 persen. Tapi belum, belum, yaudah, mau TP, silahkan. TP-nya di Binance apa di stop AI, Pak? Stop AI. Ketik aja stop AI. Otomatis dia akan... Robotnya berhenti gak? Robot berhenti. Profit dapat. Otomatis. Tapi robotnya langsung keputus lagi atau masih bisa dipakai? Nah, kita bisa dipakai. Contoh sekarang nih, Bapak buat ini kan ada stop AI. Ketik aja stop AI itu berarti nombor-ombor berhenti. Bedanya, compounding dua dengan namanya GRIP. Kalau Bapak stop GRIP, ya, berarti Bapak harus tunggu di harga atas dari 14.70, baru Bapak tidak usah menjual USDT secara manual. Tapi untuk kebutuhan nesak, Bapak stop AI sekarang di GRIP ini, itu Bapak harus secara manual menjual, apa namanya, USDT Bapak? Secara manual. Tahu gak? Iya, iya, iya. Ah, Orderan itu, dia harus cancel secara manual. Kalau ini, saya punya GRIP itu saya akan biarkan selama sesahun. Saya gak otomatik nih, Benar. Semaranya member ada tanya, karena mereka, mereka sempatnya profit 20%, terus sampai minus, terus profit sampai hampir 40%. Nah, tanya saya, itu boleh stop mana? Walga gitu. Saya juga tahu. Boleh, Kalau di refresh, hijau, mereka mau stop manual bebas. Bebas, gak masalah. Oh, jadi stop AI aja, bukan stop di Binance? Bukan stop di Binance. Kalau stop di Binance, nanti takut Binance melock API kita. Itu sih masalah. Oke, berarti kalau stop AI, tapi robotnya masih bisa dipakai, Pak ya? Pakai, kita buat robot baru. Oh, oke, oke, oke. Oke, terima kasih banyak, Bang. Pak robot, terima kasih banyak. Sudah, terima kasih saya. Terima kasih. Selamat-samat. Terima kasih. lanjut, Pak Widi, silahkan Pak Widi. Baik, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Ya, pertama saya memberikan kabar gembira, Bidu. Saya baru jual satu robot nih, 50 USDT. Bantul. Sudah balik modal, ya? Ya, pasti. pertanyaannya sekarang, yang strategi grid yang memang sudah terbukti ini memang untuk stabil koin di Indodact ya, SDT, IDR. Saya duplikasikan ke bawah. Paling untung. Paling untung ya, jadi sementara ini mereka duplikasikan uang yang dibangin 10 juta, tabungkan aja ke Indodact 10 juta. Betul. Semua, gitu kan? Betul. Oke. Kemudian yang kedua, strategi kompon, yang paling cocok dipakai sekarang ini, yang saya sendiri sudah membuktikan, yaitu kompon yang one-sorted. One-sorted itu, dia robot, memang bekerja dan terbukti, dalam dua hari, saya dapat 9,75%. Itu tanpa saya stop AI, sudah dapat itu. Kalau yang kompon yang one-sorted. Cuman yang kompon cycle, itu sampai sekarang, saya belum ada buktingnya, jadi saya belum berani untuk sosialisasi. Apa namanya, metode kompon yang cycle, baik di Binance maupun di Indodact. Jadi saya sarankan mereka, kalau trading, pakai kompon yang one-sorted aja. Karena sudah terbukti, saya sendiri sudah membuktikan, memang benar-benar dapat. Apakah strategi kompon yang cycle itu, memang sudah ada buktinya atau belum bang? Kalau saya ada, kemarin saya pakai Ethereum. Tapi story-nya sudah hilang di bagian bawah. Karena story-nya mungkin nanti mereka buat story untuk satu hari dan all. Jadi gini, kompon cycle, kenapa kita tidak bisa pakai kompon cycle ya? Kalau di Indodact. Karena harganya itu tidak tepat banget, di Indodact-nya. Kalau kompon cycle sesuai di mana? Itu kompon cycle sesuai di Binance. Tapi, waktu sekarang, itu tidak sesuai. Jadi, sama kayak cuaca juga, ada namanya kemarau, musim dingin, musim beruh. Sekarang market, semuanya melonjak naik. Di saat market melonjak naik, banyak orang bilang bisa pakai cycle. Tapi, kenapa saya tidak mau pakai cycle? Di saat kita pakai cycle, kita harus ada 4 ban serap. Kalau 4 ban serap, berarti kita sudah, contohnya gini, satu, kita anggap kita pakai main $10 ya. Biasanya dianjurkan, ini di konsepnya Royal Q, $10. Lalu, nanti ban serap pertama, itu berarti $20. Jadi, tambah $20. Ban serap kedua, berarti tambah $40. Tambah ban serap ketiga, itu $80. Tambah $160. Oke. Dana ini, melumpuk di sini, apa salahnya kita take profit. Jadi, kalau dihitung, dana kita ini, 10, 3, 310 bang? Ya, jadi, 310. Ini, kita bisa pakai, 1, 3, 9, 9, 10 robot. 10 robot? Ya, uang yang sebanyak $300. 10, itu bisa pakai, 10 robot. Untuk digunakan, 10 robot? Di Bidens. Di Bidens, 10 robot, kita pakai one shot. Oh, 10 robot, one shot ya? Ya. Daripada kita compounding, 10 robot, one shot, dan, bukan kita bilang, robot tidak ada masalah, dan sekiranya. Walaupun, secepat banapun, menghitungnya Royal Q, dia tetap membuatkan, orang floating. Benar? Floating ini, yang kita tidak mahu. Itu bukan teknis trading, yang kita cari. Jadi, kita mahu, anggap kita ini penusaha. Kita buka, satu restoran, dengan dana kita, 310, itu bodoh sebenarnya. Dengan suasana, perdemi ini. Mendingan kita buka franchise, sebanyak 10 warung, keuntungan yang, 5 bisa di cover, sementara, kita bisa mencari lagi, koin yang jatuh-jatuh ke bawah. Kenapa kita milih? Bedanya di sini, memang banyak perbedaan. Di AI Gate, itu ada NFT, tapi di Royal Q, tidak ada NFT. NFT token lah, yang bisa menghasilkan uang kita, contoh semalam, saya dapat, 74 dolar, dari NFT, yang namanya Alice. Bayangkan. Itu main berapa? Itu saya main 50 dolar, ada yang 100 dolar. Jadi, saya nampak nih, momentum. Saya pasang lagi, pasang lagi. gitu loh. Jadi, teknis saya selalu begini. Di saat harganya naik, sampai lebih dari belasan persen, saya pakai ban serapnya 2. 2 ban serap, margin core dropnya 55. Oke. Tapi kalau di harga jatuh, sekitar 10 persen, ya, itu saya, biasanya saya pakai, ban serapnya 1. Oke. Jadi, berarti kalau ban serap 1, berarti modalnya 30 dolar. Kalau ban serap 2, berarti modal saya itu, sekitar, baru 70 dolar. Nah, kenapa saya pasang 70 dolar? Misalnya dia dipucuk, kita bisa menganggarkan 5 persen di bawah nih, rata-rata pasti kita itu dapat dari profit dia itu, kalau dia jatuh, dari buy in, atau margin core drop itu, sekitar 15 persen, paling kecil itu, 15 persen. Karena 5 persen dibagi 2. Benar kan? 5 persen, mungkin ada yang sebelas, nanti ada lagi, maka gitu. Jadi, nggak mungkin dia jatuh sedalam itu, tidak naik lagi 2 persen. Benar? Karena kripto beda. Kebetulan NFT dipakai untuk, mekanisme permainan game sekarang, ya kan? Nah, di situ, saya maksudkan. Daripada kita, teknis yang kita pakai di Royal Q, berarti 310, ini kita nunggu lama. Ada yang tepe sampai 2 minggu pun belum tepe. Benar? Benar, benar, benar. Jadi, di sini, saya rata-rata, itu paling lama, 5 hari. Ya. Jadi, kalau dia jatuh, saya manual, compounding. Jadi, dari untung yang teman-teman tadi, saya masukkan ke bawah. Nah, gitu. Memang untungnya agak kecil, tetapi kalau kita gabungkan, itu besar untungnya. Jadi, ada satu kedai, mungkin dia nanti take profit, kalau take profitnya maksimal yang kita compound 4 ban serap, kalau dia terbeli semua 4-4 ini, baru compoundingnya maksimal. Kalau dia tidak membeli dengan ke 4-4 ini, dia cuma membeli 3, sama persis dengan keuntungan kita itu, selama kita main di AI gate, ataupun konsep yang kita main di dalam sistem compounding ban serap 1 dan ban serap 2, itu maksimal untungnya. Kenapa? Dia boleh backup. Lu main untuk cari keuntungan yang sebesar gua itu 5 hari. Gua kemungkinan besar, bisa 1 hari atau 2 hari. Anggarannya segitu. Ya. Jadi, jadi, kita tuh targetnya apa? Kita mencari keuntungan yang besar, tetapi, berulang kali. Dengan modal kecil. Betul. Tapi, ini hukum halam. Kalau orang yang besar, dilawan 1 orang, ya pasti kalah. Tapi, kalau yang besar, dilawan dengan 10 orang, yang besar pasti kalah, walaupun banyak yang kecil. Ya, ya. Nah, gitu. Jadi, yang direkomendasikan Bang Henry ini, mainnya di NFT ya? Di NFT, betul. NFT. Bagi di modal, maupun di binance. Betul. Benar. Contoh, selain pada coin NFT, kita juga harus main coin DeFi. Coin Decentralized Finance. Contoh, Susi. Coin Inch, Pancake, Uni. Itu, semua coin-coin daripada DeFi. Ya. Nah, jadi coin ini berpotensi naik nggak? Contoh, kenapa BNB bisa naik? Ya, tapi saya harap untuk ini, setelah ini, teman-teman jangan tradingkan BNB di Binance yang ada di robot itu. Takut nanti tiba-tiba dia profit besar nggak bisa jual. Kenapa? Saldo kita kurang. Jadi gini, bisa kita pakai robot-robot yang lain, fee-nya itu bukan dipotong dolar kita. Dia potong kita punya BNB yang kurang nanti. Gitu. Ya? Siap. All right. Siap. Oke, kemudian ini Bang. Ya. Yang kan tadi sebelum pertemuan resminya kan tentang peringkat itu. Biar teman-teman juga tahu bahwa untuk untuk mencapai Diamond itu kan memang ternyata harus ada 2 MRR di daerah kita. Oke. Ini ada kebetulan. Kebetulan Abang bilang kayak gini. Jadi gini, kemarin ya, kemarin saya ada usul juga. Ini permintaan ko Robert. Dia bilang, bisa nggak yang orang-orang yang saldo, yang nilai kemarin itu ada 2,5 atau 2,5 dolar. Paling kecil lah 2,9. Ataupun 29 EDK. Diharap. Nah, ini diharap ya. Coba minta usul di laporan itu kan nggak ada bayar. Minta sama dia supaya dibuka VIP-nya. Karena mereka udah melakukan komit tapi melakukan kesalahan. Contoh, mendownload sertifikat. Betul itu Bang. Banyak itu peluang dari komitmen dari jualan-jualan saya. Benar. Buat-buat permintaan itu mudah-mudahan di-approve. Alhamdulillah. Ya. Saya ada kesalahan. Mereka bilang, oke. Saya bilang, ini sebenarnya permintaan ko Robert dari kemarin. Dari kemarin saya mengomong tapi lupa terus. Jadi kebetulan Abang bilang, kenapa peringkat Abang jatuh, itu semuanya dari kesan dari pada orang atas dan bawah semua. Jadi, kita penuhi ajalah syarat dia nanti apa yang dia minta. Dia tidak minta apa sih, at least nanti menambah saldo sekitar $10 kalau nggak salah. Menambah saldo untuk digunakan trading. Setelah itu mungkin dia buka untuk namanya VIP. Berarti tidak bayar dong. Betul kan? Oke, sip. Mudah-mudahan. Pertama, sebelum kita buat permintaan itu, isi dulu $10. Kalau EDK, isilah EDK itu $150 EDK. Nah, isi aja. Setelah itu buat permintaan. Gitu loh. Oke? Karena laporan tidak ada bayaran. Laporan tidak ada bayaran. Oke? Oke. Siap, siap. Siap. Terima kasih. Sama-sama, Bang. Mudah-mudahan naik lagi MRAL, Bang. Ya? Nah, jadi isi dulu ya. Kalau dia mau trading di Binance, isilah Binance. Tapi kalau dia mau tradingnya di EDK, ataupun menyelamatkan. Pokoknya dia mau menyelamatkan akun dia kemarin itu harus isi salah satulah. Oke? Siap. All right, sip. Siap. Siap, Bang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Pak Juhardi, silahkan Pak Juhardi. Pak Juhardi, silahkan Pak Juhardi. Oke, silahkan Pak Juhardi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya Pak Andy. Saya kan baru nih, dalam main robot gini. Jadi saya mau tanya tentang metode grid. Kalau kompon tadi, saya lihat, yang kurang bagus untuk di Indodact. Tapi untuk grid, itu bagus untuk Indodact. seandainya saya ada punya modal sekitar 1 juta lah. Macam-macam itu. Speed coinnya sama setting robot. Sebentar, Pak. Sebentar. Iya. kalau abang ada modal 1 juta, boleh sih pakai grid. Tapi, ya kalau kita modal 1 juta itu, abang ada saldonya berapa di I-Gate? I-Gate 400. 400 IDK. 400 IDK, oke besar. Jadi, abang pasang aja grid itu, yang 14.500 dengan 15.500. Jadi, tak usah pakai gridnya terlampau besar. Tapi, abang mau pengen main lama kan? Itu berarti. Iya. Pasang aja 10 grid. Berarti 100 ribu per grid. 10 grid? Ya. 10 grid, 100 ribu per grid. Ataupun 20 grid, 50 ribu per grid. Oke. Oke. Jadi, pasang 14 ribu minimum price. Maksimum price pasang 15 ribu. Pasang 20 grid. Berarti, atau 40 grid lah. Boleh. 40 grid, abang pasang. Bettingnya itu, ataupun per grid, 25 ribu. Oke. Siap. Siap. Oke. Itu yang pertama abang. Yang kedua, ini saya kemarin ada swipe IDK di Sablecoin kan? Yang tak ada. Trolling. Iya, dia trolling. Cuman saya coba di sana pertama sudah berhasil, tapi dia itu pending sama fail. Berarti tak masuk? Ataupun wang abang hilang? Hilang. Hilang. Tak balik dia. Oke. Jadi gini. Kalau untuk aduan trolling, abang copy paste address wallet control link itu. Buat di laporan, itu tentang financial. Financial tadi, ketik. Withdraw dan apa di trolling pro di atas tadi, saya tunjuk tadi. Abang ketik itu, ketik saja dalam bahasa Indonesia. Buat bahasa semudah mungkin untuk faham. Lepas itu, copy paste address wallet itu di situ. Nanti pasti ditindaklanjurkan. Kalau tidak masuk dan apa-apa, nanti dia akan feedback abang. Dia akan jawab apa pertanyaan apa itu. ya? Ya, sit. Sama-sama bang. Yuk. Adria dan Adria. Silahkan. Adria, silahkan. Adria, silahkan. Adria. Oke, bisa lanjut-lanjut. Silahkan. Selamat malam ya. Selamat malam. Selamat malam. Iya, silahkan bang. Bang, saya mau nanya bang. Ini kan beberapa hari belakangnya yang saya nggak buka robotnya nih. Nah, itu saya pernah beritahu 6 Agustus register sudah VIP. Tapi kenapa pas saya lupa kemarin kok udah nggak VIP lagi bang? Mas Reng gimana bang? Putus-putus? Saya kan udah register di tanggal 6 Agustus. Iya. Komornya masih free. Iya. Tapi, saya nggak tahu ini berubahnya sejak kapan. Masa saya lihat iklan saya, masih bayar 100 USDT atau 1.500 ini kayak itu bang. Oh, berarti abang ada simpan saldo nggak apa sih itu kemarin? Kemarin itu sempat IDK aja saya nyoba beli yang di Telegram itu loh yang lewat robotnya Oke, gini, gini. Ini solusi ya. Ini kemarin saya ada usul. Pertama, sekarang ini abang cari IDK itu abang top up nilai 10 USDT atau abang top up senilai 150 IDK. Nanti, ya, nanti abang buat laporan di situ. Kan uang nggak hilang tuh bisa dikeluarin kalau nggak diperlu. Abang buat laporan sama dia. Tolong buka saya punya ini. Saya ada kesilapan teknik dari kemarin, ya. Sedangkan saya sudah deposit tetapi saldo saya kurang dari 30 ataupun 3 dolar. Nah, nanti dia pasti izinkan kalau betul-betul ada saldonya dari kemarin. Oh, gitu ya? Ya. Deposit lah minimal 150 IDK kalau IDK saja atau 10 dolar. Oke? Kemarin kan saya udah coba mau gitu, Bang. Nah, lewat saya masuk ini itu langsung keroboh. Jadi, nggak bisa sesuka kan sesuka. Nanti abang itu kan webflow langsung dari akun kita. Ternyata mesti lewat runlink, kan? Putus-putus, Bang. Halo, Bang. Ya, ya. Jelas-jelas. kan kemarin kan saya udah nyiapin beberapa, ya nggak banyak sih kan namanya juga baru mau mulai. Saya tuh bisa USDT-nya bisa di akun kita sih, kan saya isi USDT. Ternyata kan harus ikat tronlink. Saya bilang gini, tronlink-nya segala macam. Jadi, sempat nggak saya pegang lagi tuh bot-nya beberapa hari. Abang deposit aja disitu minimal 10 dolar USDT atau 150 EDK. Nanti suruh mereka buka. Duit itu tidak dihilangkan tapi dia akan buka. Itu tanda komitmen aja sih. Oke? Gitu. Oke, Bang. Siap, Bang. Yo. Oke, lanjut, Pak Amin. Pak Amin, silahkan Pak Amin. Ya, halo, Pak. Selamat. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, terima kasih, Pak Amin. Ya, ini pertanyaan saya sih sebenarnya sudah dijawab tadi untuk Bapak yang barusan lewat. Pertanyaan saya itu untuk yang swap itu, Pak. Yang swap itu kan kebetulan kita pending ada di swap ya. Betul. Yang di swap itu dipending. Apakah itu bisa dilaporkan? Bisa. Bisa dilaporkan. Pokoknya mengenai EDK dan AIGate itu bisa dilaporkan ke AIGate nanti dia akan merepress system itu untuk masuk ke akun Bapak. Kalau tergendala. Kita tinggal buat laporan saja, Pak. Ya, tapi ingat. Jadi dua nih, maksudnya gini. Pertama, masalahnya itu transfer dari trolling ke AIGate. Itu lagi, masalah transfer dari AIGate ke trolling. Ini kan masalah EDK doang kan? Kalau USDT aman-aman saja. Jadi gini, kalau masalahnya dari trolling ke AIGate, copy paste address-nya yang di trolling. Tapi kalau dari AIGate ini masalahnya ke trolling, ya copy paste address wallet kita saja. Oke? Iya, Pak. Siap, siap, siap. Itu doang. Gak ada biaya aman. Langsung. Iya, sebetulnya itu aja sih, Pak. yang kedua tadi saya yang akan tanyakan itu gitu, Pak. Yang kedua itu ketika sudah pending ya. Kalau yang tadi yang Bapak tadi yang one shot ya. Ini pertama. Kalau yang one shot itu apakah ketika kita belanja dia tidak akan ketika market turun apakah dia tidak mengambil dari layar-layar berikutnya gitu. Ambil, Pak. Jadi begini. Waktu robot itu berjalan, robot kan mencari profit. Beda sekel dengan one shot begini maksudnya. Kalau one shot itu kalau dia udah profit walaupun dia udah pakai ban serap udah berdarah nih udah pakai ban serap satu, dua lepas itu dia profit dapat dia profit berarti dia berhenti. Kalau sekel itu dia mencari nih profit dia mulai dari nol lagi. Cari lagi yang baru. Dia dapat profit mulai dari nol lagi. Begitu. Sebenarnya maksud saya tadi bukan tidak sesuai Indodaknya. Kalau Indodak kita mainkan cuma 25 ribu 15 ribu setiap kali kita one shot itu rugi. Yang bagusnya kita main untuk circle di Indodak tadi mainlah 100 ribu ke atas mungkin sampai 300 ribu kayak gitu. oke? Iya oke siap. Kita ya Pak ya. Yuk Pak. Makasih Pak. Oke siap aja. Yuk. Rekorobot. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat pakatmu. Oke. Halo pakatmu. Silahkan Pak. Halo Tess. Yuk. Selamat sore Pak Edrik, Pak Rupet. Terima kasih kesempatannya. Iya Pak. Ini bang Pertanyaannya bang Untuk akun-akun robot yang sudah kita buat kemudian IGK-nya kita tarik kita kumpulin ke mana ke akun utama kan jadi nol saldonya itu mau mau ngaruhi nangkat tidak bang? Enggak. Enggak. Enggak ngaruh. Enggak. Enggak. Soalnya saya kaget kapan ngaruhi kan diamond terus itu turun emerald hari ini kok ruby gitu loh. Gimana bang gitu bang? Apa ya? Yang kagetnya nanti kalau enggak laku. Oh gitu. Kalau dia nol lepas 18 itu enggak kaget banyak yang enggak lakuin withdraw. Tapi yang net komiknya kita sekarang ini buat apa kita enggak lakuin robot banyak itu kalau kita tidak menggunakan dia sebagai penghasilan. Akun saya yang sebanyak 270 280 itu saya sudah dapat 100 user yang pakai akun itu secara gratis saya kasih. Tapi syaratnya ada minimal trading di Indodact atau pilih salah satu. Kalau di Indodact 100 dolar ya di Binance minimum 100 dolar maksimum tidak ada batas. Tapi harus deposit dulu bilang aku silahkan akun ini. Kalau akun itu memang sudah dipakai sama mereka itu untuk trading sekitar 2-3 hari otomatis ambillah secara gratis akun itu. Dan kenapa? Bisa mereka profit saya dapat profit. Jadi gini bang kita sebagai tailor saya dulu di Kuala Lumpur ada teman itu jual jilbab jual telekung untuk sholat. Kalau kita butuh orang itu bayar ke kita itu mustahil. Tetapi kalau kita pergi ke ruko-ruko kecil kayak disini itu ruko-ruko yang mencari modal kecil kita modalin kita masukkan satu kodi satu kodi satu kodi satu kodi berwarna yang berbeda nanti kita tinggal ambil cuan aja kita kasih dah selisih kalau disini kita gak usah ambil cuan lagi otomatis cuan masuk. Kenapa? Dari akun direct sponsor ratusan ini dia trading otomatis masuk. Saya melihat akun-akun teman-teman yang kayak tadi beberapa teman itu udah lihatkan ya banyak akun mereka VIP-VIP Ruby Ruby ember tapi gak digunakan untuk trading sama kayak kita ini menjerit-jerit ke pohon yang tidak boleh berbicara sama kita buat apa ya kan sedang enak lagi kita kasih sama orang ini bro gue kasih lu gratis deh asalkan lu deposit entar lu apa entar lu trading disitu 100 dolar aja deh bener bro bener profit ke kita terus cuan kalau mau jual bebas tiada masalah kalau kita sakit hati sama orang nih semalam dia jele-jelekin sistem akhirnya dia butuh lu bayar dong gitu tapi kalau orang pertama trading saya ngajarin mereka trading saya ada grup juga grup-grup dari yang saya punya sendiri saya ngajarin mereka trading bang koin apa isinya bagus 100 dolar cari 3 pair nanti malam aku SMS aja kalian pilih aja pair yang aku pilih kalau mereka profit otomatis ping pong maksud saya saya withdraw hari ini dah 200 dolar saya withdraw 200 dolar dari bonus-bonus trading orang itu kemarin saya untung 74 dolar otomatis mereka juga untung sama persis dengan saya beda dikit beda-beda tipis tapi bukan 74 dolar beda-beda tipis gitu nah ini komitmen yang bagaimana kita buat dan kita ini sebagai kiblatnya orang-orang men trading dan sebagai guru mentor untuk mereka itu memilih kripto yang banyak jadi yang saya ajarkan teknik beda dengan beberapa robot yang lain kita menggunakan maksimal dana yang kita punya untuk maksimal mengambil ikan ataupun mengambil keuntungan yang ada di dalam dan betulan pula market lagi namanya long ke atas bukan sharp oke oke mantap yang berikutnya bang ini ada teman yang yang WD kan dia individuannya udah dikumpulin di robot robot utama istilahnya gitu ya kemudian dia pindahkan IDK nya ini ke tronlink nah ini dari tronlinknya ini yang dia bingung setelah ini langkahnya seperti apa gitu bang karena dia coba gak bisa gitu loh kenapa gak bisa di dalam tronlink itu pastikan di tronlink kita itu ada tron oh harus ada saldo dulu ya iya ada saldo tron setiap kita mau transfer jadi gini bang wallet tronlink ini adalah kayak trust walletnya BNB trust wallet SCP itu trust wallet semua tronlink KLV apa lagi pokoknya kayak trust wallet lah dia tidak ada kemena-mengena dengan exchanger dia adalah wallet khas dari setiap blockchain-blockchain yang ada contoh wallet khas BSCP itu trust wallet sama dengan apa SFP kalau tron itu wallet khas dia contoh ini abang buat blockchain dompetnya mana ya begitu kan contoh wallet khasnya ethereum itu ada banyak myelta wallet plus dengan metamax itu walletnya jadi wallet itu tidak usah daftar pakai email daftarnya itu dari IPI HP kita ini nanti bagaimana kita mengeluarkan dia ada private key dan public key private key itu adalah address wallet public key itu tidak bisa dikasih sama orang kenapa anggap bapak mau buka wallet HP ke laptop cuma meng-copy paste aja private key itu ke laptop abang di tempat tron yang sama apa yang wallet abang di HP itu bakal ada di dalam laptop gitu jadi untuk transaksi di dalam tron itu harus butuh pakai biayanya tron makanya saya bilang kemarin di saat kita udah transfer USDT ataupun EDK ya kita harus ada tron sedikit untuk meng-sweb dan ini mungkin sulit pada kita yang tidak paham bagaimana teknologi ini berjalan makanya saya ada usulan untuk beberapa hari mungkin hari ini atau besok udah siap sistem itu mereka bilang kita bisa beli langsung daripada merchant-merchant yang ada selain kita trading selain kita mencari user kita juga bisa menjual namanya EDK sesuai dengan namanya fee yang kita charge contoh mungkin kayak Kang Topap dia charge pertama kali 10 ribu kedua kali 5 ribu ya dengan ada kapasitas minimum dan maximum ya nanti bukan cuman Kang Topap Kang Topap kan tidak tahu nih benar gak dia menjual nanti gak bisa withdraw betul gak disini nanti ada di dalam di dalam sistem AIGate sama persis kayak P2Pernya di Binance kita bisa beli orang yang berdaftar disitu berarti kalau dia buat kesalahan nanti dia akan muncul saldo dia ya kalau dia buat kesalahan dan ada laporan dengan ada komen-komen yang tidak bagus dan tidak masuk otomatis saldonya itu akan di blok semua dan akan dibayar kepada yang kena gitu loh oke wah ini ini solusi Bang soalnya yang ke Tron itu banyak yang ini juga mungkin satu hari dua hari udah siap boleh beli langsung sesiapa yang menjual dan dia mau umbil untung bebas jadi kita negresiasi biasanya untung itu 10 ribu logik dong dari Tron Link kita transfer dia tinggi 1 dolar belum biaya 0,3% benar kan ya benar nanti boleh juga dijadikan USDT USDT juga bisa tergantung dana dia contoh saya nih saya sendiri ngambil modal ambillah modal 10 juta ditukar ke EDK ataupun beda-bedakan EDK sama USDT saya bisa memacangkan di seluruh user yang ada di dalam ini untuk membeli ke saya nanti nomor HP tidak muncul tapi diketik langsung lagi ke WA dia kemungkinan besar begitu sistemnya oke dari ke WA dia ya dari ke WA dia Pak saya pengen EDK nanti dia bilang yaudah trasi wallet AI nanti saya antar jadi transfer dulu begitu nanti kalau ada laporan berarti orang itu menipu otomatis saldo orang itu di blok semua oke 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 ya 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 jadi dia akan bayar orang yang ditipu-tipu itu nanti otomatis di blok oke Bang ya berarti jadi lebih simple kemarin teman-teman komantannya ya kemarin jadi ribet lagi gini kan gitu yang saat kemarin udah bagus harus ke trolling gitu Bang itu berarti nanti sudah bisa di TRX ke Tron itu kita ini ya ke Indodan untuk tarik tunai gitu ya bisa transfer Tron dulu bensinnya mungkin dia udah terkapai-kapai di tengah pulau ibarat di tengah pulau naik sampan karena bensin tidak ada nah berarti bensinnya di transfer dulu Tron setelah itu transfer ke Indodan kenapa USDT itu di transfer ke TronLink kenapa tidak langsung aja ke Indodan ya kan dia transfer ke TronLink itu edekan uang ya karena kemarin berubah edekan begini mereka mempunyai alasan tersendiri kalau kita bermain dengan namanya e-money yang bisa dikrik kita tidak bisa legal menjual sistem itu di dalam namanya Indonesia siapapun gak bisa menjual namanya e-money makanya mereka membuat namanya kripto kripto legal menjual di Indonesia asalkan the real kripto currency karena tidak ada di dalam market edeka ini salah satunya mereka menciptakan swap dengan stable jadi berapa abang tukar begitu juga saya tukar makanya swapnya itu dari namanya TronLink Pro dan Trust Wallet dia sendiri kalau memang ada di market berarti kan enak tuh dari exchange-nya transfer ke dia kan tetapi di sini dia tidak ada di market mereka cuma memakai untuk kegunaan indotentak doang itu aja sih sebenarnya sistemnya ya oke oke siap ya sama-sama walaikum salam terima kasih pak kairudin silahkan pak kairudin pak kairudin silahkan pak pak kairudin mau bertanya pak siap oke maaf ya terima kasih pak ada pertanyaan nih pak ya menjangkup pertama itu tiba-tiba itu robotnya hilang jadinya gitu ya gak tau masalahnya dimana ya faktor masih belajar memang yang pertama itu yang kedua saya satu saya jawab dulu ya satu yang pertama pastikan saldo abang itu berapa dulu EDK abang trading dimana indodak ataupun indodaks indodaks saldo berapa di indodaks bukan indodaknya di robot di robotnya itu ada 45 45 45 makanya jangan dimerahin lampunya berarti robot abang hilang itu karena saldo kecil jadi abang minimal harus ada 100 atau 150 EDK sekiranya digunakan untuk trading karena itu robot abang langsung hilang oh gitu ya nanti kemungkinan besar 2-3 hari komplit sistem itu bisa dijadikan notification nanti ada ada teman-teman yang hilang nanti akan muncul kenapa sih masalahnya apa notifikasi itu akan menjawab oke nomor 2 nomor 2 saya kan buat trade 1 lagi tuh ya kan trade A lagi nah cuman kok gak jalan gitu saldo tadi abang tambah gak enggak nah tambah dulu soalnya kemarin kan gak masalah ya kemarin gak masalah gak masalah karena dari kemarin itu kita untuk qualified saja saya udah jelasin kalau kita untuk gunakan robot janganlah 40 ribu di dalam minimal itu adalah 100 atau 150 itu pun udah namanya warning kenapa kita tidak sangka nih kita kebanyakan create robot di saat profit otomatis dia hilang hilang gitu loh otomatis 20%nya itu dihilangin dari saldo kita gitu kalau robot profit saja digunakan kalau robot tidak profit ataupun tidak dipotong biaya pun oke oh gitu jadi harus minima 100 apa 50 lah ya 150 ribu ataupun 100 ribu lah sebenarnya itu gitu ya untuk di PDK nya ya PDK nya benar itu yang yang sudah dibuat create nya itu otomatis ngisi apa gimana nanti soalnya sekarang kita buat baru lagi oh kalau yang yang lagi jalan ya nanti otomatis akan ngisi akan ngisi pasti akan ngisi ya ya ataupun kita cancel dulu nanti kita buat baru kan buat apa kita ngisi tadi kita pikir dia bakal naik tiba-tiba dia dipucuk nanti kan pasangan terus kan gitu nah jadi abang cancel dulu delete IPI nya sambung lagi yang baru nanti connect jadi apa yang abang create tadi hilang semua nanti akan jadi refresh systemnya oke tapi gak ada kata delete nya bang masih apa ya bukan bukan AI nya bukan di delete bermaksud saya delete API nya dari indodact tadi oh dari indodact nya disini bang ini aku share screen coba 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 ya delete disininya screen anggap ini exchanger kan iya iya ketik exchanger ini abang nampak tuh delete API key di atas warna merah ya delete itu robot akan hilang ya robot lagi yang pending oh gitu ya makanya nanti setelah delete robot dah hilang masukin lagi API nya connect lagi mulang lagi ya mulang lagi oke benar terus yang ketiga ya kalau untuk trading di binance ya ya minimal berapa tuh minimal saldo yang paling bagus kita trading di binance untuk pemula dan tidak menjanjikan kerugian dan tidak juga menjanji keuntungan kenapa ini pasar rugi tidak untung tidak berarti modal pasti pasti stabil kita gunakan 100 dolar kita pakai 3 masin robot itu gratis sih tapi saldo harus ada 10 dolar di robot pastikan itu takut robot hilang terus di binance bebas ya contoh contoh misalkan seperti kayak di tron kan tronling wallet itu harus ada ada walletnya gitu kan yang di tronnya harus diisi gitu kan kalau di binance harus di binance cuma diisi saldo kita di transfer dolar jadi ke binance bebas bebas ya kalau di binance maksimal 3 robotnya enaknya tergantung modal kalau modal banyak saya sampai udah jejak saya pernah buat robot sampai 50 robot 50 robot tapi modal sekitar 2000-3000 lah tapi saya pasang robot sebanyak itu modal saya tidak banyak sih kepakai kemarin saya masuk 10.000 sekitar 3000 dia pakai sekarang gak sampai 3000 juga tapi udah profit sampai 400 dolar profit sahaja kalau main main di 2 itu aman gak 100 100 EDK nya kalau main di do binance sama di jadi EDK itu dipotong khas untuk idodak doang kalau untuk dolarnya cuma untuk binance jadi dia gak ganggu sama kayak abang trading di future sama di spot modal support dengan modal future itu tidak diganggu kecuali kalau kita mengizinkan dia nukar bener kan nah gitu jadi di binance gak ada potongan EDK ya enggak dia potongnya dolar dolar ya berarti di USDT nya benar berarti akun saldo di USDT di 10 kalau abang main 10 dolar cukup 10 dolar kalau main 100 enggak itu isinya EDK apa USDT yang di robotnya maksud abang di mana dolar dolar di akun IDK nya kita isi USDT ya USDT ya benar sama kayak kita ya sama kayak kita pakai Abanza dan Lamborghini Lamborghini harus pakai B-Power minyak shell kalau abang saya bisa pakai petalek ataupun pertama sebebas kalau di di apa di binance itu 10 dolar 10 dolar kalau di di apa yang di IDK itu 100 IDK 150 bebas 150 bebas ya oke siap ya supaya paham makanya banyak juga teman-teman dia kok robot saya hilang kemarin padahal udah jalan itu permasalahan juga trading itu kita harus pastikan saldo jadi tadi saya bilang sama abang Bidi kan ada teman-teman di bawah kemarin aduh pas uang aku ada sekitar 2 IDK 2 dolar tapi VIP hilang kan jadi peluang ini bisa dikembangikan lagi asalkan dia deposit 150 IDK ataupun 10 dolar setelah itu buat laporan nah jadi siapkan dulu dokumen yang saya bilangkan tadi setelah itu baru diunjukkan laporan nanti bisa gak untuk mengeluarkan VIP-nya kembali berarti kan VIP itu nilai 100 dolar ya kan jadi bisa dimunculkan tapi uang tidak dihilangkan uang tetap ada VIP dikasih lagi oke siap terima kasih yuk waalaikumsalam lanjut kepada bapak ATR silakan ATR silakan lanjut selamat selamat siang selamat siang iya selamat siang saya kemarin 3 hari lalu saya trading di Binance pakai grade pakai grade itu Siba ya Siba Inu ya ada 5 grade saya pakai 1 2 3 nya sudah TP kalau tidak salah ketika ketika harga naik itu kemarin Siba itu sampai dengan 0,09 itu kan terus turun lagi ke 0,09 itu dibeli lagi lah ya nah selanjutnya kayaknya sudah naik sampai di atas 8 0,09 8 4, 8, 5 kalau gak TP ya Coba lihat di Binance Pastikan ada yang tidak Beli dan buy itu muncul lagi Mungkin Di Binance ini sekarang muncul Itu kayaknya ada pembelian otomatis Itu tahap yang keempat Kalau solusinya Kan kita Itu kan by technique system itu Kita tidak tahu di up to date nya bagaimana Bapak langsung buat laporan aja Bapak pasang 5 ya Aduh kok banyak kan Ya udah buat laporan gak masalah Buat laporan ketik bahagian Namanya trip nanti Bahagian robot kan Nanti bapak ketik aja dalam bahasa Indonesia Dibantu nanti solusinya Dikasih tau ya kenapa robotnya Oke Ya siap ya terima kasih Sama-sama pak Oke makasih Sama-sama Oke lanjut ke Bapak Kang Siroy Kang Siroy silahkan Kang Siroy Kang Siroy pertanyaannya Next one Akan cukup Oke yang wanita dulu Ibu Rosi silahkan Ibu Rosi Ibu Rosi Ibu Rosi Ibu Rosi Ya silahkan Tadi sebetulnya sudah ditanyakan ya belum ya sih Ya saya Apa sudah Tiga akun Sudah jalankan Dua akunnya itu Tidak ada historisnya Sudah saya tambah tuh nanti Barusan Ininya Gastinya Jadi Seratus Tiga Empat Seratus Dua Sembilan gitu ya Kalau yang satu Yang hilang itu Saya tag itu Koinnya itu Dua Sama tiga Terus Ada yang pakai Compounding Sama ada yang pakai grid Dicampur dari satu akun Nah itu hilang Hilang semua Ya bener Story kayak ini Kalau hilang Itu mungkin kena saldo kurang Oke Jadi gini Bu Dia kan Langsung hilang tuh Langsung dijual Secara manual Di dalam apa kemarin yang Ibu ambil Manual aja dulu Jadikan edek Ini mainnya di Binance Ataupun di Inodak 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 Jual Jadikan rupiah balik Sekarang jadikan rupiah Bener Oh gitu Dia jual itu Dia gak jual sih Robot itu tidak jual Dia biarin aja Kayak gitu Dia langsung kabur Kayak gitu Oke Manual jual Tapi kalau yang grid itu Ini ya Masih ada Cuma Masih ada Saya kayaknya salah deh Terus saya Itu Apa namanya Stop Oh jangan di stop Kalau udah pakai robot Jangan pernah stop Kalau ada dia gak berjalan Apa segala macam Tinggal dilaporin aja Jangan pernah stop Kita dapat profit Dari robot itu Sama kayak orang Gimana Kan ada stop Di sebelah kiri itu loh Maksudnya Benar Karena Karena saya ser di grup itu Katanya itu salah Salah Settingannya Terlalu jauh Jangan gimana Saya ambil SDT Eh saya ambil Apa saya Iota gitu Apa gitu ya Jadi dia kan Pas turunnya tuh 10% Jadi Minimal Ini nya tuh Katanya Terlalu ke dalam Mana pak Apa Gini 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 Ibu pakai aja Pakai compounding Itu lebih selamat Jadi floatingnya gak besar Betul Floating gak besar disini Yang floating besar itu Sama kayak ibu Beli rumah Di kapleng-kapleng Berbanding dengan rumah Satu baris Kalau di satu baris Runtung-runtung semua Berarti loss Itu di grip Kenapa Grip tidak sesuai Dipakai coin float aktif Terampur tinggi Pasti bisa minus Tapi kalau untung Alhamdulillah Tidak berapa besar untungnya Kenapa Dia berjalan daripada Turun naik in sistem Kenapa kita main Di USDT ADR Karena USDT ADR Dia bermain di range Agar yang begitu aja Setiap tahun Tidak berubah Mungkin naik-naik sedikit Turun-turun sedikit Ya Beda dengan Coin-coin berbeda Kalau coin berbeda Sekarang memang Dia mengiurkan Naik terus Tapi jangan 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 Ini juga Dia kalau turun Berapa dana kita Untuk grip itu Minus semua Paham Jadi pakai compounding Yang paling selamat Pakai aja circle Kalau di Indodact Pakai coin NFT Yang di dalam NFT Itu ada coin Tiga NFT Pakai coin itu bagus Itu tiga NFT namanya NFT Ini coinnya bu Entah aku share screen Ibu Arab nampak ya Ini untuk Sama kasih ini Pak Saya kan Saya punya di Indodact Itu 20 juta Nah itu Baiknya itu Untuk Oke 15 juta Simpan di grip 20 juta 15 juta Tiga akun ya Tiga akun ya Ya 15 juta Simpan di grip 5 juta Compounding Oke Ini Indodact Kenapa aku bilang Biar 15 juta Di grip Lebih selamat sih Kita sebagai Untuk mempromos Sama teman-teman Yang kita target itu Adalah Uang simpanan Teman-teman Yang ada di bank Untuk Kita itu Meranak Apa Menelurkan Coin-coin dia itu Jadi Dia itu Mengawinkan Coinnya Dengan USDT EDR Telurnya ke kita Nah Jadi yang sesuai banget 15 juta Dimainkan Dimana Pasang aja Di namanya USDT EDR Ya Itu di pecah Tiga akun ya Gak usah pecah Gak apa-apa Satu akun pun bisa Satu akun pun bisa Ya Kalau dipecah nanti rumit Mendingan satu Oke Satu pun udah oke sih sebenarnya Dipersempit aja Itu gas fee-nya berapa Tersedianya Oh itu gas fee-nya Kalau Kalau kayak gitu Ya harus 200 lah Disimpan di Apa Ya 200 EDK Kenapa Masih ada 5 5 juta lagi Yang bakal dimainkan Compounding Oke Kalau compounding Cukup mainkan Satu robotnya itu 100 ribu Nanti kan bayarnya 10 tu 10 Kalau gak salah 10 EDK Bener kan Jadi pakai aja Circle Jangan pakai one shot Koin apa Nih Ini yang ada di ludak ni Koin infinity NFT 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 Sesuai banget One inch Sesuai banget Ya Tron Yang bawah Tron tinggal pilih Tron Ya Sama Ethereum Dan Doge Uniswap Catatnya itu saja Untuk sementara waktu Kita pada Tata tech Tech point ini Harus tunggu dia Merah dulu ya Jangan Biarin Jadi kalau untuk Masang Dia ada 2 Dia ada 3 tempat Yang sesuai kita Memasang Gerobot Pertama Dia kalau udah naik Terlampau tinggi Kedua Udah turun Lebih dari 5% Tapi bukan itu juga Harus lihat Volume tradingnya Di dudak Tapi koin-koin ini Volume tradingnya Bagus Di mana Di Binance Tapi kalau di Sun Di Binance naik Otomatis disini juga naik Oke Oke itu satu Kedua Di saat harga Di pucuk atas Tinggi Oh itu kalau Saya bilang Di pucuk di atas Kita bisa Pasang posisi Dan sekiranya Dia jatuh lebih dari 5% minusnya Atau 10% Kita bisa pasang Dan stabil Kalau stabil Nanti ada waktu Saya ajar bacanya Chat Itu namanya Chat trading Candlesticknya itu Jadi kita boleh tahu Pasar dia semalam Arahnya kemana Waktu hari ini Daripada Beberapa berita Dari Twitter Dan segala macam Kita bisa jangka Dia naik Atau turun 2-3% Itu gampang Pahamannya Kenapa Crypto ini adalah Ekosistem Selagi digunakan Ekosistemnya Pertumbuhannya berjalan Termasuk BTC Kenapa dia sampai Harga 950 juta Ekosistem BTC itu Dipertumbuhin terus Diperluas Diperbanyak Gitu loh Karena total supply Harganya juga Makin sedikit Jadi Itulah membuatkan Harganya bisa Makin naik Gitu loh Oke Satu lagi Pak Itu saya kan Udah pakai Grid itu USDT 50 ribu 99 Udah Satu hari Tapi Ada profit Minimal Itu kalau kita Menentukan Minimal Price Sama Maximal Price Itu Mengikuti Yang di Indonesia Pada saat itu Yang Jadi kita Ambit Kalau kita Mengikuti Minimal Dan low Price Kita tidak Ada dana Untuk mengikut Contoh gini Waktu tetangga Beli tas Coach Nanti kita Nggak mungkin Juga Terbeli tas Coach Besok Ditukar LV Kita Tukar LV Jangan Kita harus Pasang Posisi Yang kita Bilang Minimal Yang tidak Kita cabut Cabut Lagi Gitu loh Ya Berapa Itu yang Bagusnya 14 ribu Sama 15 ribu Minimalnya 14 ribu Ya 14 ribu Jangan 200 14 ribu Terus Maksimalnya 15 ribu 15 ribu Ya Oke Kalau untuk Compound Compounding itu Cycle nya 200 ribu Satu aja Berarti Satu kon pakai 300 ribu Berarti Kalau ada 3 juta Berarti bisa pakai 10 Kalau ada 5 juta Di Main lagi Paham masuk Cycle nya Maksudnya Ya Bukan 10 cycle First call nya First call nya First call nya First call nya itu Tergantung dari Modal pertama kita Jadi kalau 400 ribu Berarti kalau ibu Pakai first call Berarti Satu compounding Berarti modal ibu Hanya cuman 300 ribu Iya Jangan Berapa Maksudnya Ideal nya berapa 5 Apa Ini Ban setup nya Jangan Banyak-banyak Kalau ban setup itu Tidak kepakai Mendingan kita Pasang di sisi Di atas Maksudnya Aku bilang gini Ibu Ada uang Ini Anggap 5 juta Ibu Mau Uang 5 juta Ini Untuk satu kedai Padahal ibu Bisa membuka 10 kedai Dari uang 5 juta Mana ibu mau 10 Benar Nah makanya Kita buat First call nya Satu aja Tapi margin call drop nya 5% Nah Oke Oke ini Ini settingannya ya Ini ibu lihat Ini settingannya Karena tadi Kalau ibu bermain Kalau kita bermain Dengan posisi Contoh kita ambil AC lah Bebas Kalau disini kan Harus namanya Premium server ya Oke Jangan pernah tukar ini Ini nanti rugi Kalau tiktir One shot Oke Ini kan 15 ribu Ya Kalau ibu ada 5 juta Kalau main Mau 5 10 posisi robot Ya Itu berarti 500 ribu Kita gak usah 500 lah Kita pasang 100 aja Ya 100 ribu Oke 100 ribu Berarti disini Take profit nya 3% Disini 1% Oke Disini compounding Satu aja Satu ya Oke Nah setelah itu Disini bisa Jadi 5% Udah Itu aja settingannya Pilih Koin apapun Compounding Asalkan ini settingannya Nah ini Dari 5 juta ini Cunggu 1 koin aja Yang ini aja Oh yang 5 juta Buka ini Baru 300 ribu Dipakai Masih ada sisa Banyak lagi Oh Jadi Saya ambil 10 Saya ambil 10 Semuanya settingannya Begini Iya Apa tadi Korban Iya Tp nya 3% Pertuji Dodaks Iya 3% Biar agak jauh Karena gap nya Ini agak lambat Gap nya Iya Karena dari Indodak punya sebuah sendiri Oke Nah jadi Berarti kalau 300 ribu Pas 1 Kalau 10 Berarti 3 juta Masih ada sisa 2 juta Bebas ibu Mau pilih apa lagi Jadi Bukan 10 kedai Dan Ini Bisa menjadi Tambah lagi 6 ya 9 3 juta 3 juta Oke Tambah lagi 6 Berarti bisa 16 robot 16 robot 17 robot 15 koin Ya 15 koin Pair yang ini Jadi Acer bisa ambil Silis bisa ambil Decentralize mana Bisa ambil Origin bisa ambil One inch bisa ambil Ethereum jangan lupa Ethereum Bitcoin posisi sekarang Bagus pakai compounding Bitcoin Lagi Doge Tron Jadi banyak kan Banyak robot yang diambil Nah gitu Tapi Jangan lupa Saldo yang di Apa Yang di Itu kan Tadi kita pakai premium tuh Nah jadi kalau premium ini Dia akan motongnya 10 EDK Nah dia motong Setiap poin 10 EDK ya Bener Makanya ibu Pertama kemarin Ibu ada berapa akun Sebenarnya Jelas-jelas robot ibu Ada berapa akun Hah Tiga 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 Amain di bawahnya Nanti Ibu cuma bayar 5 EDK 5 lagi Naik ke atas Oh yang 15 jutanya Main di akun ketiga Bukan Maksud gue gini Bentar ya Ini kan fee-nya Naik ke Bonus ke leader ini Fee-nya Iya Fee-nya yang 10 EDK itu Kan naik ke leader Jadi begini Hitungannya Ini akun pertama ibu kan Ini adalah Ada right Satu lagi dimana Dua lagi dimana Kanan kiri Sini ya Iya Sekarang Ibu trading dimana Tiga-tiganya Tiga-tiganya Jangan trading disini Trading disini aja Jadi akun pertama nya Diposongin gitu Nah diisi aja saldo Oh Oke Nah trading disini Ibu pakai Kalau 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 Ini 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 kita Makanya disini Bukan Uplen 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 Diperkaya Ini Uplen Diperkaya Tetapi Uplen Yang bekerja Mencari user sendiri Bukan Uplen Uplen Di downline Downline Yang bawah Bukan Uplen Di atas Uplen Itu gak bisa Dapat Apa-apa Dapat sih Tapi Dari Kedalaman Oke Ini Ini Waktu Ibu Beli Premium Kan Potong 10 Edeka Kan Naik 5 Ibu Bayar 5 Kan Nanti Kalau Udah Terkumpul Lagi Transfer Lagi Ke bawah Oh I see Ya Ya Benar Ini 10 Edeka Kalau 10 Berarti Ibu Bayar Cuma 50 Berarti Kalau 10 10 Kali 50 Baru Bayar 25 Ya Kan Benar Yang Ini Bisa Transfer Lagi Ke bawah Oh Ya Jadi Akun Utama Itu Cuma Penampungan Aja Ya Ini Untuk Indodap Doang Nah Nanti Bonus Trading Naik Ke Atas Ini 20% Bonus Trading Ini 20% Bisa Gak Menguver Kita Punya Dana P Trading Kita Bisa Betul Bak Oke Jangan Jangan Kasih Lidah Untung Kita Kan Lidah Oke Oke Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya Dari Karawang Parobet Untuk Jakarta dan Sukabumi Karawang Untuk Metode Grid Itu Apakah Ada Scalping Untuk Ininya Misalnya Grid 1 Grid 1 15 Grid 2 15 2 Gitu Gak Kok Gak Grid Itu Tergantung Kapasitas Besarnya Dana Kita Bang Disitu Risikonya Jadi Kalau Untuk Dana Koin Stabil Dia Gak Ada Risiko Kalau Koin Yang Protaktif Itu Yang Risiko Kalau Kita Mainkan Anggap 20 Juta Di Bitcoin Kalau Bitcoin Naik Untungnya Cuman Berapa Aja Kecil Kalau Bitcoin Jatuh Floating 20 Juta Yang Floating Semua Makanya Kita Main Gitu USDT EDR Bebas 99 Yang Penting Harus Lebih Dari 30 Enaknya Jadi Begini Anggap 1 Sampai Ke 10 Kalau Kita Pasang 10 Grip Berarti Setiap 1 2 3 Ini 1 Grip Sampai Ke Angka 10 Benar Kan Jaraknya Per 1 Dolar Tapi Kalau Kita Pasang 40 Berarti Jaraknya Itu 1 0,25 0,5 0,75 Baru 2 Berarti Itu 4 40 Grip Jadi Abang Harus Tahu Jaraknya Penghitungan Market Itu Bergerak Market Itu Bergerak Sen Atau 0,1 Belakang Sen Atau 0,0 Sen Itu Ogaritmanya Jadi Disimal Disimal Trading Di USDT Itu Disimalnya 3 14,000 Titik 0,0,0 Benar kan Jadi Kita Harus Menghitung Berapa Titik Pergerakan Dia Itu Per 1 Menit Baru Kita Jarakkan Dia Impact Ke Situ Jadi Dia Kena Beli Dia Kena Jual Untuk Kecil Tapi Sering Di Situ Pemahamannya Setiap Grade Cukup 15,000 Atau 20,000 Semua Sama Kalau Anggap Kita Main Banyak Tapi Grade-nya Dipekecilkan Dananya Diperbesar Gitu Kalau Benar Bukan Contohnya Kita 150,000 Eh Bukan 1,500,000 Berarti Kita Bisa Masang 99,000 Dengan Dizimalnya Dengan Modal 15,000 Benar kan Tapi Kalau Kita Masang 50,000 Kita Masukkan Dana Yang 15,000 Jadikan 30,000 Betul Kalau Kita Pasang 20,000 Jadi Kita Perkecilkan Lagi Dananya Kita Tambah Ke Grip Yang Maksimal Sama Kayak Cerita Kung Fu Dia Mau Menyerang Dia Gabungin Kuasa Untuk Satu Orang Untuk Menyerang Satu Gitu Bang Kalau Tidak Bisa Dibing Bagi Oke Oke Berarti Lebih Dari 30 Yang Recommended Ya Lebih 30 Bagus Bagus Bang Terima kasih Bang Sama Bang Oke Lanjut Pak Jokot Halo Pak Hendrik Selamat Sore Halo Pak Pak Hendrik Mau Nanya Tentang Tron Ini Ya Silahkan Kemarin Nomor saya Ada bermasalah Tentang Tron Juga Jadi Dari Tron Dari Swipe Ini Dari Tron Ke IDK Itu Tidak Masuk Ke IDK Belum Ke IGET Masih Dari Tron Ke IDK Terus Hari Ini Saya Buktikan Juga Dari Saya Sama Saya Bisa Share Screen Silahkan Oke Ini Sudah Masuk Di Tron Ya Pak Coba Coba Ketik Tron Sebentar Tadi Saya Jam 1 Siang Saya Ngirim 394 Tron Ini Sukses Semua Yang Selama Ini Hari Ini Yang Gak Sukses Oke Sekarang Sistem Sudah Dipermudahkan Abang Back to Tron Punya Homepage Oke Copy Paste Adres Wallet Abang Ini Dan Adukan Masalah Abang Itu Dilaporkan Oke Sebentar Laporkan Ke Ini Ya Di Profile Ya Bener Disupport Bagian Financial Sebentar Itu Ditanggapi Karena Biasanya Selamanya Lancar Terus Oh Ya Kalau Dia gini Kapasitas Bandwidth Itu juga Ada juga Menjadi halangan Untuk Wallet Indo Mentransferkan Ya Jadi Wallet Indo Itu Terhalang Juga Dari Bandwidth Jadi Tron Ini Ada juga Kelemahannya Gini Kalau Bandwidth Kita Tidak Cukup Dan Energi Kita Tidak Ada Otomatis Tron Kita Disedut Banyak Ya Ya Itu Masalahnya Jadi Dalam Tron Ini Bukan Blockchain Masalah IPI Daripada Blockchain Ada Masalah Saya Lancar Ini Bener Biasanya Dari Awal Pagi Lancar Ini Yang Gak Masuk Siap Bang Tinggal Lapor Support Tapi Lapor Jangan Lupa Copy Paste Bukan Screenshot Screenshot Pun Gak Apa-apa Tapi Copy Paste Address Itu Karena Kalau Diketik Satu-satu Bang Itu Capek Orang-orangnya Pasti Tapi Kalau Copy Paste Tinggal Copy Dan Ngecek Sistem Biar Tinggal Refresh Otomatis EDK Masuk Oke Terima Kasih Pak Sama-sama Pak Terima Kasih Pak 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 Tidak Pak 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 Pandi Pandi Halo Silahkan Pak 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 Saya ada Tiga Pertanyaan Ya Satu-satu Pak Ya Pertanyaan pertama Kalau saya pasang Di Compound Cycle Sudah Gitu Di Earning Callback 0,3% Dan Di Buy Callback 0,5% Betul Oke Di mana dulu Di Binance Oke Oke Setelah Robot Taking Profit Kan Setelah dia naik Udah gitu Dia turun 0,3% Dia bakalan Taking Profit Betul gak? Betul Kapan dia bakalan Beli lagi? Iya Setelah dia menyelesaikan Touchnya itu Dia langsung beli Di waktu itu juga Sekali lagi Langsung beli pada saat itu juga? Benar Oke Berarti dia gak tunggu turun ya? Pokoknya Waktu dia menyelesaikan Touch Kan dia loading semua kan? Market pasti ada Golak sedikit Lebih sedikit Kalau market 1 menit Oke Setelah dia melakukan Start Dia membuat Permintaan baru Beli lagi Nah dia kena Di harga itu Sama kayak kita Membuat Artur baru Oke Pertanyaan saya yang kedua Ya Saya Ada beberapa kali Saya pasang AI-nya Create AI Tapi tidak jalan Di mana? Binance? Di Binance Dan solusi ini Paling gampang sekali Karena support udah buka Bukan saya semua Lempar support Itu pertanyaan gampang Di dalam sistem itu Ada server kan? Oke Kalau dia gak jalan Copy paste aja Nama servernya itu Jadi bilang Robert tidak jalan Di server ini Oke Karena servernya itu Dah ratusan Mungkin Server bapak Di tengah waktu itu Shutdown Ataupun Gap Ada gapnya kan Ada macam Pause gitu Biasanya terjadi Begitu Jadi ke support aja Ya ke support Kalau ada Sekitar 2 menit 3 menit Tidak berfungsi Langsung ke support aja Oke Oke Pastikan Di bagian Exchanger Udah dicentang Untuk mengizinkan Mengetrade Udah kan? Ada 2 centang Kalau udah itu Gak apa-apa Oke Berikutnya ini Saya kemarin Kan saya kan Taruh AI Di Alice ya Ya Udah gitu Alice kan kemarin Kan naiknya tinggi ya Ya Nah Waktu saya pasang Udah gitu Saya perhatikan lagi Itu dia naiknya Ke 11% Profitnya Ya Nah Udah gitu Pas ada Pas saya ngecek Berikutnya Itu ternyata Udah turun ke 3% Nah Questionnya saya Kenapa Tidak melakukan Taking profit ya Ya itu yang kemarin Ada pertanyaan Dari user ya Kadang-kadang Itu adalah Recallnya Daripada server API Recallnya itu Mungkin Nah ini mungkin ya Ini bagi teknis Robot yang ada Di AI ini Sementara Itu di kapasitas Dibesarin terus Bukan cuma server Dan juga Untuk bagaimana Recall itu Dipercepatkan Itu diperkembangin Dengan membesarkan Kapasitas web socket juga Web socket itu Untuk menelisah harga Secepat mungkin Yang ada di Indodact Bukan Indodact Di Binance Mungkin Server abang Yang aku bilang tadi itu Tidak sekuat Yang ada web socket Web socket tadi Pertama aku bilang Jadi yang orang duluan Banyak yang TP Kan waktu TP Permintaan TP Kan banyak tau Benar kan Jadi mungkin Abang Dia mengerjakan Tasknya itu Sesuai yang Di depan duluan Set TP TP Mungkin dia abang Di belakangan Begitu Jadi di saat Ini terjadi Makanya kadang-kadang Di pertanyaan Kok bisa ya Jadi Bagi solusi Kembali ke sistem Kita kan Saya kemarin Kenapa suruh mereka Buat pertanyaan Langsung ke support Biar true by admin Sistem yang jawab Jadi Apa aja tanggapan Langsung diperbaharui Langsung Ditanggapi Dengan cepat Pokoknya Satu Mungkin abang Melewati profit Yang besar Mungkin aku Tidak Contoh Karena mungkin Aku pertama Di bagian server Ataupun server-server Di bagian-bagian premium Kita Kan juga ada Perbedaannya Satu Kedua Abang langsung Bilang sama mereka Server ini Tidak sesuai Ke robotku Langsung buat pindahan Nanti mereka pindah Servernya Dia kadang-kadang Setiap user Server beda-beda Itu yang kadang-kadang Kednya Kalau misalnya Saya pasang Premium server Di Binance Jangan Gak usah Uang-uang aja Kalau kejadian kemarin Misalnya Turun ke 3 pesan Apakah Untuk selanjutnya Aku rasa Mungkin ada kejadian Tapi sedikit Untuk mendirian Mereka pembarui Tapi untuk Sampai hari ini Dari kemarin Tengah malam Sampai hari ini Itu belum ada Komplain Tentang namanya Tidak TP Nah itu Oke Mudah-mudahan Tidak terjadi Kalau untuk di Binance Kita pengen Buat robot banyak Bukan buat robot premium Jadi buat apa Kita bayar Untuk premium Sedangkan Fasilitas untuk Binance Dikembangin Dapatnya sama rata Gitu Alright Oke Ya mungkin itu aja Terima kasih pak Sama-sama bang Lanjut dengan Maria Ines Maria Ines Silahkan Maria Terima kasih pak Ya bu Silahkan tanya bu Pak Robert dan pak Henry Ya Saya Tadi kan ada istilahnya Di Di delete I I gate connect ya Dengan ini Tadi loh pak Ya Kebetulan saya setting Grid itu kan Mulai beberapa Minggu yang lalu Sebelum Akhir Semua pending Itu ya Dari Grid Dari I gate Ke Indodact itu Saya sudah pasang Ya Lalu saya konsultasi Dengan pak Henry Beberapa kali Mau saya stop Katanya gak usah Gak usah Kan begitu Nah Tetapi Sampai sekarang kan Itu gak Belum tepe Gitu loh Ini paling bagus Karena Support sudah ada Kita maksimalkan mungkin Kalau aku kan Menceritakan Nanti aku mentanyakan lagi Betul gak Contoh nih Ibu cerita sama aku Nanti aku Liskan pertanyaan kita nih Bareng-bareng kita diskusi Itu kan By teknik Ya Teknik Kayak mesin Mobil kita pakai Rusaknya ban Sekarang Group kita ini Kita bentuk Adalah Bagaimana Cara bagi cari Cari tepe Kalau teknis Mungkin dalam Sepuluh dan Seratus Ada rusaknya Jadi kita gunakan Maksimal mungkin Yang namanya support Jadi pertama Ibu ketik aja Permintaan mereka itu Lalu Ibu pastikan Nama servernya Bahagian robot Di Kinderdarknya Atau di I-Gate-nya pak Di I-Gate-nya Nanti mereka akan Tahu Apa masalah robot Ibu itu Di I-Gate-nya itu Di bahagian Profile Ada namanya support Terus Maksud saya Tadi kan Di Di-Gate-nya itu Boleh Kalau buat di I-Gate-nya Bisa Delete dulu Connected Nggak mau lagi Terus misalnya Itu Yang sudah Pasang grid Sama kompon itu Perlu Di-Stop Atau Dibiarkan Sekarang ini Nggak jalan kan Nggak jalan Stop aja Delete aja API itu Nggak jalan Iya Tapi Program yang sudah Saya setting Itu perlu Di-Stop juga Berjalan nggak Kalau yang satu Itu baru Tadi Tapi sudah Baik Sudah baik Berarti Tidak jalan Yang tadi Satu Iya Tapi yang Beberapa Kalau Satu Sudah jalan Mendingan Ibu langsung aja Ke support itu Jangan buat apa-apa Kasih aja Yang server Yang tidak jalan Dia ada servernya Nombor di atas Nanti mereka akan tindak Tandakan Oke Ya terus Itu Apa namanya Itu kok Bisa Servernya itu Ganti-ganti ya Bukan server Ganti-ganti Binance Eh bukan Binance Indudak Indudak Baru semua yang digunakan Untuk trading Ini Untuk trading Kita ke Indudak Jadi Dia itu mengecas Sekitar Sebenarnya 5.000 Per pair 5.000 lagi Upline Makanya Kalau kita punya Akun banyak Enak 5.000 Sebenarnya Kita bayar setengah Ya Nggak Maksudnya Aduh Misalnya Hari ini Dia di server 1 Besok di server 2 Besok lagi Di server 16 Iya Servernya tukar-tukar Dia mencari Connecting Jadi gini Kalau server disini Itu lebih Daripada 100 Dia akan Pindahkan server itu Jadi Untuk minimal Semuanya 100 Kenyamanan Untuk trading Yang ada di Indudak Itu aja sih sebenarnya Contoh nih Ibu ada diri Oh sempit Tapi Dia kan kita bayar nih Dia akan pindahkan Kita server yang Agak lapang Pokoknya Nggak sempit-sempit Gitu loh Pangan Ya Itu oke Misalnya loh ya Kan itu Sama saja Sell Boy Sell Bayi Gitu kan Antara Grid sama circle Itu loh Pak Saya bingung Maksudnya Bedanya Grid sama circle Yang kompon Circle Banyak Maksud Kalau Grid itu Pak Bu Secara mudah Pahamnya Dia membeli Harga murah Dan menjual Di harga mahal Ya Kalau compounding Dia mengikut Rote yang namanya Candlestick Candlestick itu kan Ikut rote Makanya Kalau dia jatuh Dia compound lagi Supaya kita Dikurangin Minusnya Supaya untuk Take profit Cepat ke atas Gitu loh Oke Jadi Cara memilihnya Itu mah gampang banget Pertama Volume yang bagus Dan koin Apakah yang dipakai Sekarang Nah itu yang kita pilih Sebenarnya Dan itu tidak Menjanjian Dan itu tidak pernah Menipu hasil Contoh Dari kemarin Saya bilang Kita harus pakai Koin NFT Dari beberapa hari Yang sekarang ini Itu tidak ada Yang saya main Di NFT itu Adalah floating Gak ada Beda dengan Doge Sama dengan Sun Saya floating Doge dengan Sun Kenapa NFT Digunapakai Sekarang banyak Banyak banget Makanya kita pakai Koin itu bagus Untuk dapatkan profit Di namanya Compounding Kenapa Dia bisa naik tinggi Kemarin A-list aja bisa naik Sampai 30% Bayangkan 30% lumayan Kayak 100 ribu Dapat 30 ribu Gitu Iya Mungkin perlu Pak Les Yang kawan kain NFT itu Koin NFT itu Ada bu Di dalam Indodact Kalau ibu Pengen main Indodact Jadi Ini Saya tunjukkan Screen Start now Ini Koin NFT Di Indodact NFT Kayak Alice Belum ada Di Indodact Tapi yang ada Icer Infinity Bagus Silis Pokoknya 44 Koin ini bagus 1 inch Ini pun juga bagus Yang lambang Kuda unicorn Tapi dia gak sadar Kuda ini Kuda lelak jantan Tapi kok bisa jadi unicorn Gitu Ya Okey Kayak Bakery token Baik Bagus Binance coin Bagus Tapi Harganya udah di tengah Di saat Koin ini udah harga di tengah Itu dua alur yang akan naik Pertama Dia akan naik Nudact Ataupun Dia akan jatuh Ya Tapi kalau bagi saya Dia tidak terlampau tinggi Naiknya Dan tidak jatuh Terlampau tinggi Dalam Kenapa Karena setiap orang Main NFT Itu butuh Koin BNB Jadi Sama persisnya Kayak kita Trading USBT Eh trading Robot AI Itu butuhnya SDT dan EDK Jadi kalau Fructoaktifnya bermaksud BNB bisa naik Mungkin 10% Turun lagi Sedikit Naik lagi Kayak gitu Karena dia pernah naik Hampir 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 700 dolar Oke Apa enggak Pak ciri-cirinya Dan koin NFT NFT itu ada tulisan NFT Kone biru Sebelahnya Ini tulisan Jadi Di mana Di mana dapat Tahunya Ini koin Kalau di Binance Juga ada tulisannya Begitu Ini koin NFT Nampaknya Yang NFT token Di Binance Oke Juga ada ya Ada Kalau di Dodak yang tadi Aja Dia enggak banyak Nah ini Ada 4 Jadi Dodak Ini bijak Kalau koin ini Kan kripto Tidak ada Ownernya Orang selalu bilang Bisa legalitas Mana ada Kripto legalitasnya Tapi Kenapa Dodak Memasukkan Koin ini Karena banyak Permintaannya Gitu loh Banyak digunapakai Mau enggak mau Ya harus Dimainkan Gitu loh Indodak kan cari untung Dari taker dan maker Dari siap transaksi Dan withdrawal Ya kan Ya sama Oke bu Ya terakhir Silahkan Kalau misalnya Mau pasang robot Yang kedua IDK nya itu Kurang Jangan Saya Jangan Jadi kalau kita Gunakan robot Kita ini Untuk trading Kalau kita mau Pakai itu Pakai ini Kita Pokoknya 10 robot At least harus ada 200-300 lah IDK itu tidak Tidak bakal hilang kok Kalau tidak profit Kalau Mau dikeluarkan Juga bisa kok Gitu loh Ya Asalkan kita Standbykan dana Untuk maksimal mungkin Trading kita Tidak Tidak ada masalah Janganlah Pas-pasan Gitu loh Kadang-kadang Pas-pasan itu Yang buatkan kita rugi Karena profit trading ini Kan berbeda Ada yang 10% Ada yang 1% Nah tiba-tiba Dia naik sampai 20% Jadi saldo kita Dipotong pun Tergantung itu juga Gitu loh Banyaknya profit kita Banyaklah saldo kita 20% tadi dipotong Oke Bu Oke Terima kasih Sama-sama Bu Terima kasih Ibu Maria Lanjutkan Pak Rahman Silahkan Pak Rahman Pak Rahman Ya Silahkan Pak Rahman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Bang Bang Henrik Soal Marin Yang Sweptron Ke IDK itu Mau Ngabarin Yang Baik itu Ke teman-teman Bahwa Pas saya buat Laporan Ke adminnya itu Itu diproses Sama dia Dan Besoknya itu IDK saya Ada Nah gitu Jadi Ke teman-teman Jangan takut Kalau misalnya IDK nya Belum ada Benar Tulis aja Di laporan itu Di IGAT nya Betul Betul Lagi sekarang Tidak ada biaya kok Makanya aku bilang Benar 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 Maaf Aku potong sebentar Gue bilang Sama tim Sekarang ini Kita targetnya bagaimana Kita cari profit By Teamwork Yang kalau boleh Kita bahas Bagaimana sih Apa sih token hari ini Settingan yang hari ini Apa sih Terus Benar Dari pertama kan Tadi ya Banyak yang Nanya Katanya Swipe Di Tron Ke IDK Belum Belum ada Masih kosong Nah Saya nih Sebagai contoh aja Kita ngabarin ya Ke teman-teman Bahwa Buat aja Laporan ke Support Nanti dia diproses Pasti bakal masuk Ke IDK Benar Benar Nah Pengen lihat contohnya Boleh saya screen Bang Bisa Bisa silahkan Bang Bisa Ntar Udah ada 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 Nah ini Itu IDK saya Udah ada Udah Udah Saya transfer 100 ke IG Ini kan yang Kemarin saya Swipe 373 Tron Sampai IDK Udah muncul Tuh Iya Bahkan 455 IDK Begitu Bagus Bang Kok Yang 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 Ya Yang di IGNya nih Cara buat Laporannya Gini nih Ke teman-teman Biar Nah Tulis aja Secara Secara Rinci ya Pemasalahan kita Terus Saya screen tuh Masukin foto Screenshotnya Ke Support ini Dan dia bales Tetap Persabar Kata dia Kan Kata Supportnya Gitu Oke Tapi ada satu Kurang nih Lain kali copy paste Kalau digambarkan Dia cuma Lihat tuh Iya Makanya lambat Lebih Di Di Distract Rounding Masih pending Walletnya Kita tambah Wallet Pasti disitu Wallet Yang di Laporan itu Wallet Iya Saya Saya lupa Benar Saya lupa Bang Benar Contohnya gini Bagus Ya Buat teman-teman Takutnya pada Khawatir ya Betul Ya Gitu aja Bang Terima kasih Sarannya Kemarin Suruh Support ya Betul Terima kasih Pak Rahman Yuk Pak Imawan Silakan Pak Imawan Ya Terima kasih Pak Rahman Abang Memang hebat Pertanyaan Abang What do it to be? Saya izin Share screen Silakan Silakan Jangan Share screen Jangan share screen Ike-ike Sudah Bang Ini kan kita Sebenarnya kan Pengen cepat Pro Jadi buat Contoh teman-teman Di grup Itulpayans Iya Nah ini Kebetulan kan Sebentar ya Biar saya bisa Tunjukin ini Oke ini Nah ini Kebetulan Sebenarnya Saya sih Masih Ya kalau saya pribadi Masih agak Sabar Mungkin kalau teman-teman Yang lain kurang sabar Ini kan Sebenarnya kan Harusnya dia Dari tadi malam Saya perhatikan Ini udah naik turun Pak ya Minusnya Karena kita Ambilkan posisi Waktu Dia plus tinggi Ya Kan Maksudnya kita Bikin Dia Apa Ini Maksud saya Ini 5% 5% 5% 5% Ini kan Harusnya Sudah Kena Tapi dia Kok Jadi Nggak Kenakan Gitu Kok Nyerok Nyerok Jadi Enak Itu kan G6 G6 Lapornya Dia ke Support Dia tinggal Pindahkan Server Sebenarnya Server Kelampau Pack Banget Jadi Mereka Lagi Mempertambahkan Server Jadi Gini Aplikasi Beda Dengan Website Jadi Website Ini Dia Ada Namanya Recall Dan Call Jadi Waktu Dia Recall Itu Dia Tunggu Dulu Ada Nggak Feedback Berbeda Dengan Namanya Aplikasi Kalau Aplikasi Kan Ya Kesawat Dia Lontar Kayak Dia Tawang Langsung Tapi Kalau Di Namanya Website Itu Ada Pintu Penghadang Jadi Dari Pintu Penghadang Itu Ada Namanya Web Socket Dia Nyerot Dari Web Socket Jadi Jadi Web Socket Itulah Yang Akan Nanti Mengisi Izin Ke Sistem Ini Untuk Eksekusi Harganya Di Binance Jadi Kalau Sekarang Kan Server Itu Belum Disatukan Kibatnya Maksudnya Banyak Nih Ya Kan Sebelum Disatukan Dia harus Banyak Jadi Kadang-kadang Ada Server Itu Tiba-tiba Nge-lag Sendiri Sendiri Karena Kapasitas Server Itu Bukan Sama Contoh Kayak Kalau G Kalau Nggak Salah Saya Itu Dari Jerman Kalau S Dari Singapura Kalau A Dari Australia Kayak Gitu Jadi Jepang Jadi Server Itu Beda-beda Bang Jadi Server Yang Paling Bagus Itu Adalah Kayak Amazon Google Alibaba Ada Juga Yang Server Yang Tidak Bagus Yang Kena Yang Gak Bagus Itu Yang Kadang Susah Bener Jadi Mereka Ini Lagi Memaksimalkan Menyeblatkan Server Tadi Jadi Setiap Server Mereka Pakai Setiap Kecepatan Untuk Sisi harga Ke satu Sistem Induk Dari Sistem Kayak Ini Kayak Pernah Pakai Listrik Diceplokkan Listrik Makin Besar Kan Ada Di rumah Kan Ada Sistem Kayak Gitu Di dalam API Gitu Sih Tapi Berapa Maksimal Mereka Lagi Mengkonekkan API Ke Wabi Juga Lalu Mengkonekkan Leverage Token Dari Indodak Dari Apa Dari Dari Binance Gitu Jadi Server Server Untuk Leverage Itu Harus Kuat Juga Kenapa Itu Kan Untuk Kepenurunan Harga Dan Penaikan Harga Cepat Hitungannya Sama Kayak Gini Makanya Ada Ngeleg Sikit Kayak Kita Tinggal Di Under Construction Apartment Walaupun Kita Tinggal Di Apartment Tapi Under Construction Di bagian Atas Abunya Tetap Masuk Rumah Oke Ya Kayak Ini Juga Harusnya Saya Perhatikan Tadi Dia Udah Naik Turun Abang Repress Repress Yes Repress Harusnya Cardano Ada Kalau Kita Lagi Memantau Kalau Kayak Gini Bang Abang Tinggal Pilih Tekan Yang Merah Ataupun Biarin Aja Oh Gitu Bisa Stop Tapi Dia Masuk Di Story Gak Bang Nanti Of course Don't Masuk Oh Gitu Iya Saya Coba Tes Boleh 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 Tapi Udah Untuk Take profit Manual Bisa Auto Bisa Tapi Manual Terserah Kalau profit Udah Tinggi Nampak Di Depan Mata Masa Abang Bisa Terserah Terserah Coba Ya Oke Tekan Oke Kebagi Gini Story Ya Sebentar Ini Agak Ngeleg Contoh Teman Teman Gitu Biar Profit Gitu Kan Karena Masih Up to date Kita Harus Paham Makanya Kasih Kita Licensi Gratis Gitu Ya Makanya Kan Oh Ya Profit Untung Untung Lumayan 6,7 Dolar 7% Besar Serius Ini berapa Ya Berapa Persen Ya 6% 6,7 Berarti 7% Ya Oke Terus Gini Bang Pertanyaannya Ada Ini Lagi Ada Kendala Kemarin Teman Teman Itu Pengen Coba Ada Yang Isi Kebanyakan Ini Kebanyakan Kebanyakan Isi Bensin Sampai 4 juta Makanya Dia pengen Keluarin Itu Mau Dia Balikan Ke Indodax Tapi Masalah WD-nya Ini Masih Agak Apa Ya WD-nya Itu Gak Bisa Saya Coba Sendiri Gak Bisa Itu Masalahnya Masih Dipasas Bukan Coba Bang WD Sekarang Kita Tengok Ya Tengok Misalnya Di Di Wlet Wlet Sekarang Ya Jadi Withdraw Withdraw Ya Oke Sebentar ya Saya Buka Link Berarti ya Oke Sebentar Jadi Dia Itu Ini Apa Saya Coba 30 Laya Apa Apa 30 0 Itu Pantas Tambah Lebih Sikit 40 Itu V Sudah Kena V Itu 40 Ya Berarti Oke Oke Tekan Jadi Dari Kemarin Prosesnya Gini Pak Henry Dia Muta Raja Nga Beres Beres Ada Yang Ini Lulus Nggak Belum Ada Di grup Laporannya Belum Ada Makanya Mereka Bilang Pak Bisa Bapak Tampung Nggak Waduh Tampung Kalau USDT Saya Mau Kalau Saya Sudah Banyak IBK Kebetulan Emang Lagi Tidak Nanya Gitu Saya Kalau USDT Saya Mau Juga Saya Ada Hampir Berapa Berapa Pertuluh Juta Erika Jadi Emang Emang Sistemnya Apa Yang Masih Dibatasi Atau Gimana Nggak Dibatasi Mungkin Ada Kelemotan Dilai Sistemnya Kalau Video Tidak Dibatasi Abang Punya Internet Apa 4G 4G Pak Oke Pakai Wi-Fi Juga Kita pakai Wi-Fi Di rumah Juga Sama Nggak Mau Terus Status Dia Nggak Beres Beres Oh Agak Lambat Ya Yaudah Langsung Support Itu Paling Penting Oke Terus Coba Tengok Story Oh Ada Nggak Berjalan Story Video Dekanya Kalau Video Nggak Dibatasi Makanya Kalau Ada Masalah Apa-apa Langsung Aja Ini Kayaknya Mereka Lagi Update Sistem Banyak Maksimal Itu Mungkin Dalam Sekitar Sebulan Lagi Maksimal Semuanya Gak Ada Gak 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 Gimana Lanjut Ya Lagi Ini Ada Pertanyaan Yang Kalau Kita Di Profit Bank Saya Pernah Ngalam Ini Juga Saya Kasih Contoh Dulu Ini Kalau Yang Di Grid Indodax Itu Kok Dia Ada Minus Awal Memang Minus Awal Minus Sekitar Fee Buat Nombok Apa Oke Pertama Dia Masuk Itu Kita Chess 0,3% Oh Yang Itu Kedua Kedua Baru Tidak Ada Kenapa Dia Kan List Book Dia Dikker Makanya Tidak Ada Jadi Untuk Kita Masuk Pertama Kita Udah Kena Biaya Oke Contoh Kalau Kita Masuk 10 Titik 10 Grip Di Angka Tengah Tengah Angka 14.000 Kecil Maksimal 15.000 Kita Masuk Di Angka 14.500 Berarti Dia Beli 4 Dan Kita Udah Kena Biaya Itu Minus Kenapa Di Dalam Grip Yang Di Perperkan Itu Adalah Dia Beli Nilainya 15.000 Betul Dia Bakal Menjual Dolar Yang Beli Tadi Sebanyak Yang 15.000 Yang Beli Tadi Beda Dengan Grip Yang Yang Lain Kalau Grip Lain Dia Meng Grip Contoh Kalau Kita Main Grip USDT Shiba Contoh Yang Grip Itu Berapa Banyak Shiba Yang Kita Batasi Kita Mainkan 2.000 Shiba Di Harga Murah Dijual Harga 2.000 Shiba Berbeda Di Dalam Grip Itu Yang Dia Beli Makanya Minus Dulu Dari Awal Minus Dikit Sebenarnya Jadi Dia Ngambil Minus Itu Per Grip Bukan Contoh Sekarang Abang Masuk 7 Grip 7 Grip Puncul 5 Satu Hilang Satu Lagi Tidak Tepasang Karena Dia Menimpan Posisi Mungkin Harga Ini Tidak Sesuai Dengan Maximum Pricus Tidak Berkat Jadi Anggap Dia Masang Harga Sekarang Tiga Ini Kan Dilangsung Beli Dengan Rupiah Minus Dikit Dari V Yang mana Ini Satu Dua Ini Sebelah Kanan Yang Sebelah Yang Sebelah Jadi List Ini Ada Di List Pembelian Jadi Di List Pembelian Kan Gak Ada Fee Jadi Kita Taker Dari Awal Itu Kan Instant Buy Benar Makanya Dia Kenakan Fee Kenapa Wala Rupiah Tadi Ditukar Jadi Dolar Pasang Di Sisi Hasil Makanya Minus Dari Awal Tidak Ada Profit Dari Awal Kita Pasang grade Jadi Kita Rungi Dulu Dari Modal Mungkin Waktu Kita Ngeluarin Modal Barang Sudah Dapat Tapi Packaging Harus Dibeli Makanya Minus Jadi Yang Disini Sudah Masuk Ke USDT Yang Dilock Ini Sudah Jadi USDT Sudah Include 0,3 Jadi Nanti Sudah Ada Namanya Buy Sale Itu Tidak Ada Fee Lagi Kenapa Sale Ini Kan Dia Kena Maker Otomatis Dia Kena Disini Dia Langsung Pasang Di Posisi Maker Lagi Betul Nggak Jadi Dia Kena Itu Di Posisi Awal Posisi Akhir Dan Berikutnya Tidak Oke Oke Nah Untuk Grade saya Ini Terlalu Pendek Apa Gimana Saya Coba Coba Terlalu Pendek Kayak Lima Bang Sampai Tua Nggak Kena Bang Yang Apa Nanti Saya Beri Apa Main Per 200 Dolar 200 Ribu Per Aduh 200 Ribu Jangan Lagi Bang Untung Banyak Main Compound Kita Mau Tes Sebenernya Kemampuannya Berapa Kalau Kita Naikkan Ke Apa Apa Dua Juta Asal Modalnya 200 Juta Bisa Dua Juta Tapi Modalnya Harus 200 Juta Dibanding Dota Kita Maksimalkan Gimana Dia Kira 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 Pertifnya Maksudnya Kalau Dilapatkan Berapa Gitu Dan Dan Satu Lagi Dibagi 100 Dan Kita Harus Tahu Juga Pasar Kita Dimana Ini Nodak Bang Kalau Pasang 2 Juta Itu Kebesaran Kebesaran Iya Eh 100 Ribu 200 Ribu Maksimal Sejuta Kalau 2 Juta Coba Tengok Market Nodak Untrend Sell Berapa Yes Diti Cik Gak Mecing Susah Tapi Untuk Main Sikior Bagus Lagi-lagi Kalau Ada Orang Milyaran Itu Pening Indodak Pasti Kenapa Aduh Banker Ini Mau Pecahin Dimana Kalau Harganya Itu Turun Naik Jadi Kalau Dia Sebenernya Sudah Ada Posisi Tetap Harus Anda Maksinkan Iya Karena Dia Ada Antrian Buy Antrian Sale Kita Udah Pasang Kita Itulah Banker Jadi Mau Nggak Mau Indodak Harus Meshkan Harga Kita Itulah Harusnya Gunanya Investor Di Indodak Jadi Indodak Itu Walaupun Harga Murah Dia Beli Untuk Dijadikan Sistem Abitraser Sekarang Ini Anggap Di Binance Sudah Naik Dia Get dulu Berapa Waktu Untuk Menjual Yang Ada Di Binance Abitraser Makanya Abitraser Itulah Yang Bisa Mengimbangkan Harga Semua Kriptor Di Pasar Kalau Nggak Ada Abitraser Itu Kayak Pasal Di Sana Bisa Jual 10 Sini Bisa Jual Satu Ataupun Jual Dengan Negosiasi Abang Bali USDT USDT Itu Kan Nggak Ada Timbangnya Emas Di Dalam Bank Untuk Menilaikan Dia Menilai Satu Yud Dollar Bener Kan Tapi Dari Mana Dari Namanya Sistem Robot Abitraser Sama Persis Kayak Kita Pasang Ini Sistem Robot Kita Ini API Konek Ke Robot Kita Sistem API Mereka Itu Dia Ada Dua Alur Dia Konek Dari Indodact Dan Konek Ke Binance Jadi Harganya Ini Harus Ada Dua Saldo Kalau Kita Cuma Ada Satu Arah Kita Robot Ada Satu Saldo Begitu Paham Berarti Berarti Harus Dijarangin Lagi Sekarang Harga Berapa Tiga Berarti Abang Enggak Rugi Tapi Abang Beli Di Harga Ini Semua Kemarin Apa Pasang Di Harga Berapa Kemarin Sih 14 Tiga Berapa Tapi Di bawah Ini Sih Ya Kalau List Disini Belum Kena Ya Terlampau Besar Itu Besar Jarak Oke Tiga Tiga Ratus Lapan Dengan Dua ratus Sembilan puluh Itu Berapa Pit Itu Berapa Sitoshi Berapa Ini Dikurangin Tiga Kosong Tolak Sembilan Kosong Tiga 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 Berarti Dua puluh Lapan belas Sebenarnya Jadi Ini Bang Segampang Ke Indodark Kita Tengok Pergerakan Disimal Itu Dua Sembilan Dua Sembilan Kosong Contoh Gitu Kan Itu Pergerakannya Itu Berapa Kali Per Menit Jadi Kalau Dia Bergeraknya Itu Cuman Dua Desimal Di Belakang Maka Kita Sempitkan Drip Itu Biar Terkena Dua Simal Belakang Itu Itu Maksud Sampai 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 Jangan Di mana Bang Coba Buka USDT Pergi Market Eh Oke Pergi ke Market Oke Ini kan listnya Itu Ada Namanya Order Book Itu kan Ada Namanya Price Warna Hijau Sebelah Kanan Itu Adalah Kalau Tidak Salah As Bid Kalau As Itu Menjual Kalau Bid Itu Membeli Jadi Sekarang Ada Orang Pengen Membeli 14 3 4 8 Pengen Menjual 14 3 4 9 Market Tidak Bergerak Berarti Pergerakannya Per Satu Berarti Per satu Jadi Bukan Pergerakannya Sain Ya Pergerakannya 3 4 Yang 8 Itu Yang Bergerak Yang 4 Tidak Sama Cok Oh Betul Jadi Kita Kalau Bisa Jaraknya Itu Bukan 18 Kalau Bisa Jaraknya Itu 5 Berarti 10 5 Ke Kiri 5 Ke Kanan Berarti 10 Itu Pas Banget Itu Jadi Dia Gerak Sedikit Ke bawah Dia Kena Coba Bang Tengok Harganya Berapa 308 Di Sana Enggak Jadi Tinggi Kan Jadi Mana Bisa Kena Lama Lah Tentunya Jadi Ini Harus Diperbaiki Yang Mana Harus Diperbaiki Pergrip Itu Dipersempit Lagi Di Diperbesarkan Ini kan Abang Main ini Kalau 7 Kali 2 Juta Sudah Banyak Uangnya Jadi Abang Bahagi Aja 14 Ini Biarlah Jadi 14 Ini Jadi 15 Tapi Persempit Perbanyak Gret Oh Ini Banyak Ini 14 Pokoknya Enaknya Itu Bang Biar Genap Jadi Senang Bahaginya Gret Itu Kalau Genap Senang Bahaginya Sompok Gini Kalau Abang 14 Ke 15 Itu Kan 10 Bang Ya Kan 0,1 0,2 0,3 0,4 Itu Kan Kali-kali Kali-kali Satu Itu Kali-kali Satu Satu Kali-kali Dua Dua Ya Kan Tapi Kalau Abang Pasang 14 Sampai Ke 15 Itu Abang Pasang Kali-kali 10 Robot Itu Gampang Hitung Kalau Abang Pasang 10 Pasang Gret 210 Berarti Gret Itu Per Satu 0,1 Satu 0,2 Dua Dipasang Di situ Kalau Abang Pasang 20 Jadi Dia Senang Dia Dibagi Jadi Dua 0,5 0,1 Kayak Itu Dia Pasang Tapi Kalau Empat Lebih Bagus Jadi Aku Bilang Sama Abang Di Saat Kali-kali 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 Makanya Sistem Compounding Ada Ganjil Satu Bali Satu Beli Tiga Beli Dua Beli Empat Beli Beli Begitu Kan Tenang Hitung Namanya Di Double Duplikasinya Oke Sekarang Posisi Pak Hendry Dimana Sukabumi Sukabumi Bisa Ketemu Bisa Tapi Aku Di Gunung Malang Di Gunung Malang Di mana Gunung Malang Tempatnya Gunung Malang Dari Sukabumi Kota Itu Sekitar Sejaman Lagi Ya Gak Apa Kalau Boleh Saya Dibagi HP Saya Di Kota Oh Di Kotanya Kotanya Dimana Ini Di Dekat Rumah Sakit Oh Berarti Di BCA Itu Dekat Ya Dekat BCA Kan Di Kota Oh Ya BCA Yang Ada Depan Pizza Hut Itu Kan Iya Betul Oh Oke Oke Nanti Ada Waktu Kesana Tadi Aku Kena Ada Meeting Jam Dua Susah Mana Sekarang Boleh Atau Saya Minta Nomor HP Mungkin Mungkin Saya Boleh Nanti Aku Minta Sama Korobat Aku Lagi Meeting Nanti Korobat Kasih Pasti Ya Ko Tolong Terima Kasih Oke Terima Kasih Pak 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 Silahkan Halo 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 Ya Ini Pak Pak Namanya Kemarin Yang permasalahan Punya saya Sudah Alhamdulillah Sudah Kembali Teriwat Itu ya Sudah Sudah Cuma Permasalahannya Ternyata Warning Ya Dari Support Itu Dari Surupor Juga Ternyata Kalau ada Direct member Kita Yang Stop AI Kita Kemungkinan Tidak ada Dapat reward Bang Ternyata Dari Sekitu Ya Itu Tidak Pasti Itu Aku belum Tanya Apa Tanya Siapa Siapa Support Bang Langsung Support Yang Jawab Tanya Saya Saya Depatan Kalau kita Stop AI Di Bawah Kita Tidak Dapat Kita Tidak Dapat Bang Ini Saya Screenshot Boleh Nanti Oke Oke Paham Oh Bang Tau Ya Jadi Apa Namanya Iya Itu Bang Coba 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 Saya Coba Pertama Saya Share Silahkan Coba Bang Makanya Enak Support Kan Aku Kalau Tanya Apa Yang Aku Tulis Aku Tanya Ada Yang Lupa Tulis Coba Oke Itu Di Bawah Bang Ada Banyak Ini Banyak Yang Saldo Dua Dua Tengah Dolar Iya Ini Kelihatan Gak Bang Punya Saya Nampak Nampak Nah Itu Dari 30 Sampai 25 Tadi Nggak Ada Tp Saya Nanti Itu Kan Udah Rating Itu Minus Itu Kan Plus Ya Plus Bang Plus Kalau Takut Kan Udah Nampak Permata Wow 30 Ya Udah Stop Ya Stop Ayo Bang Ya Of course Tidak Masalah Kok Tidak Masalah Oke Ini Saya Coba Profil Tadi Biar Teman Teman Lihat Juga Ada Jawaban Dari Ini Bukan Ini Support Oke Ini Bang Mungkin Bisa Dibaca Teman Teman Ini Bang Play Dari Support Mohon Pastikan Ulang Downline Bapak Melakukan Trading Dengan Benar Karena Jika Downline Bapak Stop AI Dan Melakukan Take Profit Secara Manual Bono Tidak Masuk Parah Juga Berhenti Jangan Stop Profit Kayak Gini Aduh Pingsan Ya Makanya Saya Gak Mau Stop AI Saya Bisa Yang Tadi 30% Profit Uplen Pasti Gak 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 Dapat Bonus Ya Biar Aja Uplen Gak Dapat Lagi Kalau Uplen Diamond 70% Dia Makan Seru Ini Belum Tahu Ada Balasan Seperti Ini Bang Aku Juga Belum Tahu Serius Berarti Memang Jangan Kalau Bisa Jangan Sop AI Kalau Kita Tidur Aku Sih Dari Tadi Sistem Aku Dari Pagi Tadi Alhamdulillah Di Pebarui Setiap Apa Yang Aku Feedback Sama Mereka Dan Juga Biasanya Permintaan Korobot Diluncurin Jadi Mungkin Ada Gapnya Beberapa Persen Kita Pakai Website Bukan Tidak Akurat Karena Dari Server Tadi Maksudnya Dari Server Yang Membedakan Kita Cepat Atau Lambat Karena Server Itu Beda Beda Jadi Sama Kita Mining Dan Transfer Coin Dia Muter Dulu Gitu Makanya Dia Harus Ada Gap Sedangkan Kita Pakai Namanya Blockchain Aja Itu Gap 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 Ada Beberapa Kenapa Dia Harus Siap Dulu Orang Mining Dapat Barulah Orang Tadi Kuahnya Berjalan Bang Kalau Untuk Bunuh Premium Way Member Dm Kita Dapat Yang 5 5 EDK Gimana 5 EDK Mereka Yang Main Di Mana Di Indodak Menggunakan Premium Way Atau Premium Server 10 EDK Bayarnya Itu Yang Dapat 5 EDK Itu Hanya Derek Member Atau Sampai Kedalaman Apabila Derek Atas Saja Itu Yang Banyak Member Itu Sama Persis Kita Banyak Ruko Yang Aku Bilang Tadi Ya Saat Ini Saya Menyakinkan Dereka Main Di Itu Dulu Apalagi Main Kecil 45 Rupiah Kapan Dapat Nyebalikin Modal Yang 10 EDK Kalau Aku Sarankan Kita Kalau Sudah Ditukar Dengan Mindset Trading Masa Kita Tidak Mau Trading Dan Kita Tidak Ada Risiko Kaya Kita Trading Di Forex Kita Ini Butuh Uang Kapanpun Uang Kita Bisa Dikeluarkan Dan Masuk Kering Bank Kalau Di Indodact Contoh Robot Lagi Berjalan Uang Kita Berjalan Sekitar 2-3 Juta Contoh Ini Contoh Aku Memang Kebelit Banget Mau Pakai Uang Ya Di Bagaimana Bagaimana Orang Itu Trading Bukan Dengan 100 Ribu Tetapi Kalian Ngumpul Emas Kapan Emas Naik Kalian Ngumpul Mobil Kapan Mobil Bisa Naik Harga Kalian Ngumpul Motor Siapa Contoh Abang Main Ayam Telur Ayam Itu Bisa Sampai 25 Juta Per Satu Domba Aku Beli 30 Juta Ada Yang 35 Juta Kalau Tidak Diadu Siapa Yang Mau Beli Itu Bapak Jual Untuk Masukkan Ke sini Bener Yang Itu Ditambah Cari Bikang Yang Bagus Yang Memang Bapaknya Kaki Ngadu Kita Beli Maknya Yang Lagi Hamil Tambah Banyak Dari Hasil Trading Dari Hasil Ini Aja Itu Dah Untung 300 Dolar Kalau Aku Jual Kemarin Domba 35 Juta Anggaplah Tutup Matalah Ambil 20 Juta Kalau Mau Tiga Juta Pasti Balik Empat Hari Kita Kan Ikut Masa Masa Lebih Banyak Itu Jadi Kalau Kita Masih Mindset Dengajarin Teman Teman Trading 45 Ibu Bang Kapan Kita Mengubah Orang Itu Menjadi Kaya Dan Kapan Mengubah Diri Dia Itu Wah Inilah Hasilku Dengan Usaha Dengan Permajaran Cuma Pakai Robot Tidak Mengajar Dari Nol Dia Langsung Dari 100 Sudah Kalau Saya Si Bang Kenapa Jadi 45 Ribu Itu Sebagai Simulasi Jadi Teman Teman Yang Newbie Yang Masih Baru Ini Kalau Bisa 45 Ribu Dulu Untuk Satu Per Selanjutnya Kalau Sudah Paham Silahkan Bom Besar Itu Bukan Gitu Anggap Buang Abang Ada 150 Ribu Oke Ini Kita Cerita Anggap Kita Cerita Indodak Tidak Bayar Contoh Tiga Pair Pasang Tiga Di Compounding Di mana Di Compounding Yang Koin Aku Bilang Ada NFT Yang Sering Dipakai Sebagai Game Itu Dia Recycle Terus Keuntungan Makanya Setiap Kali Dia Profit Kita Kenyang Jadi Jadi Walaupun Keci Bukan Dia Main Boom Besar Contoh Dia Kan Kena Bayar Anggap Sekarang Aku Lihat Teman Teman Hitung Bayar 10 Ribu Sekian Oke Kita Trading Kita Trading Satu Per Itu Minimum Kita Pakai 50 Ribu Per 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 Cuma 150 Ribu Bang 10 Dollar Yang Di Binance Kalau Kita Punya 100 Ribu 100 Dollar Kita Udah Bisa Masang Itu Berapa Per 10 Malah 10 10 10 Per Bang 10 Kedai Bakso Kecil 5 Mungkin Gak ada Orang 5 Profit Yang penting Tidak Dalam Waktu Dekat Aset Ini Berarti Untuk Yang Panjang Jadi Kan Banyak Ada Teman Teman Bang Aku Ada 30 Juta Apa Si Yang Aku Harus Mainkan Jadi Kita Kan Jadi Konsul Namanya Finance Konsultan Ataupun Konsul Finance Berbagian Konsultasi Tentang Finansi Jadi Oke 20 Juta Atau 25 Juta Lu Pasang ke Grade Satu Aja Gak Apa Yang 5 Juta Kayak Ibu Tadi Yang 5 Juta Kita Main Compounding Gitu Yang Ini Dapat Profitnya Dengan Kelo Naiknya Cepat Yang Disini Lambat Tapi Pasti Dapat Begitu Ya kan Kan Makin Cepat Uangnya Makin Gendut Daripada Didiam Ke bank Bukannya Gendut Stress Malah Kenapa Setiap Bulan Harus Dipotong Stress Berkurangan Malah Ya kan Ini Teman-teman Yang disini Itu kaki Kebun Ada yang Kebun Kemarin Tanam Sampo Rugi Aku bilang Aduh Buruh Kalian Tanam Sampo Modal Dengan Rapping Dan segala Macam 25 juta Ya Mendingan Gadain aja Tanah itu Untuk 2 tahun Ya Modal Tetap ada Di dalam Sistem Jangan Pernah pakai Karena uang Dah banyak Wah Bini Mau beli Jangan Aku ajarin Itu ada Tiga Yang begitu Aku Kasih Loh Buat Gratis Ambil Nih Main Waktu disini Dan Lu Tengok Income Alhamdulillah Ada yang Profit 10 Dolar Hari ini Ada 5 Dolar Dia gadain Tanahnya Sampingkan Gadain Tidak Berbunga Kalau di desa Dia gadain 2 tahun Kupulangin Modal yang sama Modal kan Tidak ada Dipakai Modal Tidak Jalan Ada juga Yang digadain Sama aku Ya syukur Ambil Dikadain Sama aku Lumayan 2 tahun Kalau dia banyak Uang Dia mau ambil Ambil Kalau gak Mau Tanah Aku punya Tambah Dikit Siap Bang Untuk Selanjutnya Silahkan Untuk Stop AI Dalam keadaan Profit itu Dipotong gak Gasfinya Gasfin Tetap Potong Tapi Itu yang Tidak Mungkin Alasannya Yang Dia bilang Lagi Iya Kalau Abang Stop Tiba-tiba Minus Itu yang Gak Dipotong Oke Bang Kemudian Ini Bang Apa Namanya Untuk server itu Berarti kita bisa Pindah-pindah Dalam keadaan Sambil jalan Ya Bisa Pindah Kok saya punya Gak jalan Tolong Pindah Bisa konsultasi Kok sekarang Gampang Makanya Aku mohon Sama mereka Jangan Bayar Kasian Orang Masa Setiap Jadi Aku bilang Kayak gini Orang Lu bilang Beol 3000 Pasti Beol Dan Kencing Nanti Kenanya 5000 Gue bilang Biarin Aja lah Orang Itu Gratis Terus Juga Pakai Robot Lo Gue bilang Ya Oke Sip Oke Lanjut Bang Masih Bang Bang Kalau Ini saran Si Bang Kemarin Saya Ada Untuk Perhitungan Apa Kemarin Ya Total Berserta Bansirupnya Jadi Biar Kelihatan Biar Kita Gak Bolak Balik Buka Di Mana Di Jadi Ada Nominal Jumlah Yang Calon Kita Pakai Walaupun Yang Dipakai Sebenarnya Amon Aja Yang Terpakai Bansirup Belum Terpakai Selama Dia Belum Turun Jadi Kalau Bisa Ada Fitur Fitur Tambah Dimana Kita Taruh Di Bagian AI Jadi Kelihatan Setiap Kita Pengambilan Perhitungan Kita Tahu Jumlah Uang Keseluruhan Jumlah Dana Kita Yang Ada Di Indonesia Kemungkinan Bisa Nanti Karena Masih Up to date Beberapa Exchanger Lagi Bang Dia Mau Akumulasikan Sistem Jadi Robot Yang Kita Pakai Ini Up to date Terus Up to date Dari segi Apa Mereka Mau lengkap Sama Sama Kita Di Desa Pondasi Udah Siap Rumah Udah Siap Tapi Belum Dicat Iya Oke Saya Tadi Ini Juga Bang Apa Namanya Robot Yang Hilang Robot Kayaknya Robotnya Merajuk Kabur Karena Mungkin Karena Edekai Gaspinya Kurang Sama Juga Kayak Ini Minta Malam Jumatan Tapi Jajan Gak Dibeli Ya Kabur Bang Ditinggal Rapor Rasap Itu Bang Beneran Bener Gajinya Mainnya Besar Gak Cukup Kita Malam Jumatan Setiap Malam Tapi Mau Jajan Uang Gimana Istri Kam Rajuk Pulang Ke rumah Maknya Kalau Di rumah Maknya Bisa Makan Terus Ini Sudah Dikasih Gratis Malah Disia Makanya Ini Sudah Dapat Gratisan Nikah Gratis Tanpa Namanya Mas Kawin Tinggal Dikasih Jajan Aja Astag Kok Pelit Kita Jadi Lelaki Gitu Loh Oke Bang Yang Kuantiti Pada AI Itu Dari Mana Kalian Tahunya AI Itu Kuantiti Kuantiti Abang 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 Coba Buka Tanya Mana Coba 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 Itu Yang Ter Sponsor Kan Bukan Di mana Gimana 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 Coba Ini Agak Lambat Nih Bentar Bang Bentar AI Ini mau saya jual Bang Akun ini Ada yang mau beli Gak Gimana Bang Kalau kita Buat Akun banyak Ngapain dijual Bang Kita cari orang Yang ada Uang Sekitar 1 juta Suruh Trading Kenapa Dapat Uang Saya jual Saya jual Untuk trading Betul Kadang-kadang Abang jual Untuk trading Mendingan Suruh Abang Kasih Sama uang Orang Jadi gini Bro Lu ada uang Gak Ada Lu mau gak Buka Lu masukkan 10 juta Disini Wah kasih Lo robot Yang bisa Mengasih Lu uang Sama Kayak Gini Lu beli rumah Gua Wah kasih Lu bini Kayak Gitu Maksudnya Siap Siap Paham Gak Jangan Dijual Jangan Dijual Jadi gitu Jadi jangan Dijual Lu trading Pakai robot Ini Kalau lu Menghasilkan Robot ini Lu pakai Terus Kalau lu gak Lu return lagi Robot sama gua Gitu Bener kan Siap Siap Di rental Namanya Tapi rental Tanpa bayaran Oke Iya Iya Simple Wanti itu 19 Di atas Return rate Gimana Return rate Angka apa 19 19 Oh itu Kuantiti Yang ada Di Binance Sabang Yang dia Beli ATT Itu Sembanyak 19 Kalau gak Percaya Cuma Cek Di Binance Sabang Mesti 19 Oke Oke Enak Sama Tau Kualitinya Beda Dengan Kualitinya Disana Iya Kalau beda Makanya Bisa Jual Sama Kayak Kita Trading Binance Binance USDT Disana Kita Pakai Ini Semua Itu Kenanya Cuman Ini Apa Kenanya Itu Apa Kenanya Dia potong BNB Gitu Oke Bang Wah Itu Enak Kaya Itu 30% Tadi Sempat 34 Bener Iya Mungkin Abang Di Seper Seper Yang Mungkin Di Seper Seper Pelosok Itu Mungkin Sering Komplain Aku Kalau Jangan Letak Di Seper Pelosok Apalah Ini Jadi Lambat Banget Dia Makanya Diletakkan Abang Di Seper Pelosok Sementara Ini Mereka Masih Renovation Sistem Pasti Ada Beberapa Seper Yang Di Pelosok Simpen Ini Sementara 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 Siapa Yang Ngarang Bang Enggak Ada I Makanya Kayak Aku Bila Abang Banyak Aku Itulah Teknis Yang Dipakai Jangan Pernah Jual Kalau Tidak Orang Mampu Meningkan Uangnya tadi itu Yang 100 dolar Dia pengen beli sama kita Kita gunakan Dia suruh trading Kan di Binance Gitu bang Oke Kita punya teman Kita punya calon Jangan disusahkan lagi Kalau kan kita ini kan Suka nih Makan dalam kesempitan Jangan Kalau ada akun bang 100 akun Profitnya kayak gini terus ya Profitnya kayak gini terus Abang rasa 100 akun itu Orang trading dari 10 100 100-100 dolar Abang rasa Orang itu trading 10 ribu dolar Iya Kenyang gak bang Kenyang bang Bukan makan cilok Kita setiap hari bang Makan pizza hut bang Iya Bener Teknisnya Aku dari kemarin Aku pakai kayak gitu Sebenarnya aku bukan jual Aku cuma tanya Lu ada gak uang Gue kasih lu robot yang free Untuk trading Bagaimana Gue ajarin Nanti malam Gue kasih signal Lu tinggal pasang Apa yang suka Tapi 200 dolar Lu cuma modalin aja Tambah Ini Berarti 100 dolar 10 dolar Jadi 90 dolar Ke Binance Udah Emang aman kan Aman bang Ini mau dijual Ini aja bang Siapa tuh ada yang minat Yang punya dana besar Kenapa ini dijual bang Bukan dijual Maksudnya dipinjual Disewain di rental Rental Satu tahun lah Makanya disewain itu Di tetangga Ngajarin orang itu Dengan bener Bukan kita ngajarin orang Main BO Dengan janji Satu persen Lima persen Perhari Keuntungan tepat Tuh bohong Siap Sudah siap Oke lanjut Oke lanjut Kita lanjut Yang lain ya Ini yang inisial Pak Sandy Sandy Roberto Kenapa Pak Sandy Suaranya hilang Pak Sandy Suaranya hilang Pak Sandy Suaranya diambil Tidak Amin Tapi gak dengaran Pak Sandy Micnya mungkin Kalau Pak Sandy Pak Sandy Mereka gak Gak keluar suaranya Pak Sandy Halo Pak Sandy Iya Bang Sandy Silahkan Bang Selamat sore Halo Iya Bang Silahkan Bang Selamat sore Next aja kok Putus-putus Dia tepat Mencet ya kayaknya Tepat jat Unmute-nya Silahkan Pak Sandy Unmute dulu Pak Sandy Ya Halo Ya Udah Keluar Suaranya Ya udah 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 Tapi bergemar Halo Ya Halo Halo Iya Iya Bang Iya Bang Iya 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 Bentar Udah terdengar Jadi gini Gimana ya Udah Kedengeran gak Pak Ya udah Halo Halo Dengar Pak Ya udah Jelas ya Iya Jelas Iya gini Pak Robert Pak Hendrik Jadi Komposisi Untuk Modal 50 juta Itu bagusnya Gimana tuh Dimana Pak Indodak Indodak Atau Mainkan di Binance Indodak 50 juta Jadi Komposisi Yang Kemarin Dia kan Main Di Grid Cuman Dia mau Rubah Jadi Mau jadi Kompon Itu Komposisinya Yang Settingan Yang pas Gimana tuh Pak Hendrik Kalau Kompon Dengan Kapasitas Dana Besar Itu Membebankan Kita Karena Kita Tidak Tahu Sistem Itu Dalam Ataupun CT Betul CT Itu Berarti Dangkal Jadi Yang Enaknya Begini Biar Aja Dulu Untuk Kita Kan Kita Masih Test drive Untuk Kita Mempelajari Teknik-teknik Berikutnya Dari Kita Ini Kan Ada Teknik-teknik Baru Kita Berbagi-bagilah Contoh Kalau Dia ada 50 juta Bisa Dimainkan Di Dua Sistem Yang Sama Pertama 30 juta Biarin Aja Kekal Di Namanya 1.000 dolar Jangan Jangan Pernah Main Grip Main Semuanya Uang Itu Di Posisi Nama Compounding Oke Iya Gitu Pak Cuma Dia Dananya Di Indodak Semua Dia Memang Biasa Biasa Main Manual Pertama Tukar Aja USDT Dulu Transfer Ke Binance Biarnya Cuma Satu Satu Dolar Iya Ada Indodak Nggak Binance Nggak Binance Dia Jarang Di Binance Nggak Bapak Kalau Jarang Disitulah Kita Harus Pakainya Robot Jadi Dia Disan Udah Connect API Dia Tidak Usah Lagi Mantau Binance Pantau Robot Ini Gitu Aja Betul Jadi Komposisinya Gitu 30 35 Di Indodak 5 Juta Digunakan Untuk Compounding 30 Juta Untuk Digripe 14 Sampai 15 Dan 1000 Dolar Tadi Itu Dimainkan Di posisi Namanya Compounding Nanti Kita Pilih Koin Koin Yang Kita Sering Omongin Jangan Pernah Pilih Koin Yang Nggak Pernah Kita Omongin Betul Kenapa Kebanyakan Pasti Lost Saya Lihat Ada Teman Teman Banyak Yang Lost Kenapa Bukan Lost Floating Nggak Naik Naik Gitu Dia Pilih Koin Yang Udah Kempis Belonnya Ditunggu Lagi Ditempel Kita Maunya Belon Yang Terus Naik Terus Naik Terus Naik Gitu Ada Tempat Tempat Yang Sesuai Oke Oke Berarti Itu Apa Namanya Kalau Yang Itu Dipasang Berapa Tuh 14 15 Rp 30 Dibagikan 50 Grip 40 Grip Nanti Maksimal Untungnya Pasti Iya 40 Grip Berarti 40 Grip Posisi 15 Dengan 15 Rp Biar 10 Jadi 4 Dia Setiap Kali 0,25 Dia pasang 1 Berarti Spare Itu Rp 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 Per Rp Tapi Kalau Dihitung By 0 Dari 1 Sampai 10 Kalau Dibikin Ini Pak Dibikin Rp 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 Gimana Jadi perlu lama ke atas gitu kan Iya itu sebenarnya bebas Kalau kita menargetnya Telampau kecil sama kayak kita Mencintai cewek malam Pasti malam itu aja Siangnya tidak Jadi kita harus paham Konsep itu alurnya dulu Biarlah dia ada gapnya Selagi dia bermain di kitaran itu Kita kan tidak tahu Harga pasar Adakah turun adakah tinggi Makanya kita masih namanya posisi Tinggi maksimal dan minimal Kalau saya tahu harganya bakal naik dan turun Tidak saya suruh abang pasang disitu Saya suruh abang pasang Oke beli hari ini sekian tunggu Ntar 5 menit naik Kan enak gitu Iya kan 40 berarti ya 40 bagus Karena dibagi 4 Jadi enak Jadi kalau kita ada 10 orang Kalau dibagi 10 Ya kita dapatnya satu-satu Gitu Tapi kalau dibagi 4 Dibagi 4 lagi Jadi 1 per 4 Gitu loh Oke 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 Siap Oke oke Makasih Pak Endik Itu Sama-sama bang Jelasannya Pasti profit terus itu Kalau profit kayaknya Abang dapat dolar Abang dapat rupiah Ya Oke oke Siap Siap Alright Ini yang inisial Anon Inisial Anon silahkan Terima kasih Ko Robert Pak Endrik selamat sore Selamat sore Pak Endrik dari Bogor Ini Pak Endrik Saya mau nanya Ini kan saya sudah bermain Yang di Binance ya Ya Bermain di Binance Cuma ini saya bingung Ada bawah ini kan ada Stop AI Ada one shot Edvan ini apa ya Pak Endrik Saya masih bingung Apa artinya Edvan ini Maksudnya Oke Sebenarnya Edvan itu Gak usah dipakai sih Mak Kalau kita Contoh gini Itu namanya Pintu Doraemon Pak Nah Edvan itu pintu Doraemon Oke Saya jelaskan disini Untuk bagi mudah paham Ya Contoh ya Oke Cari Cardano Profit lagi Sudah Edvan ini Gunanya sekiranya Minus gini Oke Nampak tuh Compound progress Itu satu persatu Berarti Saya kan Masang ini detail kan Saya kan Masang ini First call Berarti compoundingnya Cuma satu Ya Sekiranya dia jatuh Lagi dalam nih Gimana cara Menyelamatkan Dana kita Yang 299 nih Contoh Kita Edvan Untuk mengurangi Minusnya Minus return rate Itu loh Yang negatif 2,12 Oke Kalau disitu Kalau 20 40 Baru saya akan pakai Untuk penyelamatan Pintu Doraemon Saya akan Manggil Dobi tadi Musim salju Langsung ke kamar Nah itu Ini namanya Edvan Jadi caranya Ini adalah compounding Manual Sekiranya Dana kita disini 300 Kita harus Masang disini 600 Untuk Mestabilkan Untuk Mestabilkan Harganya ini Faham saya Jadi Minusnya jadi Kurang Dan minusnya itu Menjadi Contoh 40% ya Tiba-tiba minusnya Menjadi Paling 1% Faham Berarti Ibaratnya kayak Ini ya Buy in callback Manual ya Benar Benar Jadi namanya Compounding Manual Oke Berarti kalau tidak minus Gak usah Gak minus Gak usah Berapa Untuk menambah Posisi Amountnya itu Gak ya Gak Posisi Amount itu Diklik dari awal Oh bukan Gitu Bukan 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 Bagi pada saat kita Turun Minus banyak Betul Minus banyak Ini kan Minus banyak Kalau gak ada Pintu Doraemon Bagaimana Menyelamatkan ini Iya kan Ini Gimana kita selamatkan Susah Selamatkan ini Kalau minus 40 30 Oke Terus satu lagi Pak Hendrik Saya juga Coba kemarin Di sistem grid Yang di Indodax ya Saya Masang itu 14.200 Sampai 14.400 Minimal price Sama maksimal price Itu Kemarin saya Masang masih dikit Sipas 15 grid Mencoba Tapi ternyata Minimal price Dan maksimal price Itu Mempengaruhi Ini juga ya Pak Hendrik Profit kita ya Presentasi profit Maksimal price Enggak Minimal price Dengan maksimal price Itu Mempengaruhi profit Kita itu Adalah Keberapa Pesar dana Yang kita letakkan Nah itu yang Haruhnya Oh Kemarin saya coba Itu kan 14.200 Sampai 14.300 Itu 0,7% Pasang Yang di maksimal 14.400 Itu beda Itu Pak Hendrik Iya Jadi berapa Bang Bet per gridnya 15.000 Kecil Masih kecil sih Iya Tapi kalau diletakkan 1.500.000 Per grid itu Besar lagi Dan AC Submerlainya Jadi Walaupun Dia hitung Persentifnya 0,1% Kayak gitu Dari 0,1% Dari berapa Gitu pertanyaannya Oh Dari yang Memang Memang melihat Kecil 0,3% 1% Tapi 1% nya Dari apa Dari 15.000 K Ataupun Dari 1.500.000 Gitu Oh gitu Benar Dia kan beli Murah Jual mahal Jadi Di saat ada Gap harganya itu Dihitungnya 5% Atau 0,1% Daripada 15.000 Kalau 15.000 0,1% Kalau diperakan Paling 1 100 pera Gak sampai 10 pera Iya kan Tapi Kalau Dia bergerak Terus begitu Kalau Domina 1 juta Ya kenyang Gitu loh Makanya Disini disarankan Kalau dana orang Itu 1 miliar Itu seru banget Tapi gapnya Dipanjangin Supaya Jangan Benteng Di dalam Order book Indodark Susah Memecah Benteng Harga Gak bakal jalan Benteng Benteng Itu maksudnya Masimal price Sama minimal price Benteng Benteng itu Coba Abang lihat Order book Order book Indodark Itu ada Antrian buy Antrian sale Benteng itu Kalau Benteng Konkret Ratusan Miliar Untuk orang Suruh beli Di harga itu Itu benteng Kalau benteng Cuman 100 pera Di harga ini Itu bukan Benteng Itu jerami Berarti kita Lihat juga Itunya Tapi Tidak Ngaruh Kenapa Indodark Pasti ada Namanya Masin Abitrasa Makanya Dia bisa Mengontrol Harga Makanya Bergeraknya Itu Kecil Kalau Di sana Bergeraknya Perusen Kecil Kalau Di sana Gerak Mahal Aku Jual Yang di sana Aku Beli Yang di sini Itu Bang Kalau Indodark Tidak Buat Namanya Abitrasa Dari mana Untung Sedangkan Ini User 250 Juta 2 ribu Lebih Kemarin Nge-lag Sampai Untuk Membersihkan Itu 1 24 Jam Indodark Waktu Orang Jual Doge Di sana Doge Naik-naiknya Itu dia Nge-lag Juga Supaya Apa Doge Banyak Kali Terima Harus Jual Dulu Kapasitas Itu Ada Maintenance Untung Tidak Pemain BO Itu Pun Ada Mindset Ini Pasti Scam Ini Nodark Ideologi Yang Tidak Mindset Dari Awal Belajar Main Networking Ini Dari BO Yang Kayak Gitu Oke Terima Kasih Pak Hendrik Terima Kasih Sampai 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 Lanjut Dengan Pak Bibi Sampai Bibi Silahkan Bibi Oke Selamat Sore Pak Hendrik Selamat Sore Pak Mau nanya Ini Ini kan Saya Yang Punya Akun Indodark Itu Saya Nah Saya Sementara Saya Pengen Mainkan Akun Istri Di bawah Saya Bisa Nggak Saya Tukeran Akun Akun Saya Tolong Kebawah Itu Dari Indodark Pastikan Ya FPI Jadi Lebih Bagusnya Gini Abang Ada Berapa Akun Pertanyaan Dulu Yang Saya Akun Palsu Buat Orang Nanti Yang Di atas Jadi Mainkan Yang Di bawah Jangan Di atas Saya Mainkan Itu Otomatis Kan Saya Harus Ganti Akun Pindah Ke Bawah Nah Caranya Apa Akun Si Istri Email Nama Nomor HP Saya Ubah Profil Pakai Email Saya Tapi Sudah Terdaftar Bisa 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 Apa Ini Apa Ganti Sudah Ada Oh Ya Juga Ada Tiga Tiga HP Berarti Ya Tiga Nomor Nanti Balik Lagi Kalau HP Banyak Banyak Bisa Tapi Kalau Email Nggak Bisa Email Nggak Email Nya Balik Lagi Jadi Satu HP Satu HP Bisa Buat Tiga Email Kan Bapak Buat Email Baru Makanya Itu Hanya Buat Sementara Ya Nanti Kalau Sudah Ada Email Baru Diedit Lagi Email Itu Di Akun Bawah Gitu Makanya Jadi Sementara Sementara Si Nomor Saya Yang Atas Katakanlah Saya Kasih Email Email Bodong Kemudian Istri Saya Akan Naik Istri Saya Ganti Email Bodong Terus Kemudian Lari Ke Atas Email Saya Bodong Juga Berarti Bikin Dua Email Bodong Dulu Atas Bikin Bodong Nggak usah Bodong Biarin Aja Kenapa Bapak Nggak Gabung Sama Istri Aja Gimana Istri Saya Email Diganti Pake Email Siapa Jadi Gini Nomor Hati Bapak Daftarin Lagi Gmail Yang Baru Gampang Gampang Pakai Nomor HP Bapak Jadi Oke Sekarang Ada Berapa Nomor HP Tanya Sama Bapak Tiga Kan Saya Satu Istri Satu Yaudah Email Istri Kalau Mau tukar Akur Eage Email Istri Itu Dibuat Yang Baru Dari Nomor HP Istri Bapak Email Yang Baru Untuk Bapak Pakai Nomor HP Bapak Sekarang Buat Email yang Baru Di HP Itu Akan Bebas Setelah Itu Sudah Ada Email Baru Bapak Edit Nomor Email Kan Gampang Ya kan Berarti Harus Bikin Email Cadangan Dulu Ya Ada Email Cadangan Dulu Bener Email Yang Udah Terdaftar Bisa Daftar Dua Kali Saya Beli Mobil Bisa Bapak Beli Mobil Saya Bisa Kan Dipindah Kunci Ya kan Kunci Itu Dipindah Di Delete Di Atas Lalu Di Setelah Di Copy Pasteur Di Bawah Itu Terus Yang Kedua Itu Tadi Kan Ada 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 Permohonan Buat Ke Support Kalau Misalkan Kalau Misalkan Ada Akun Yang Gak Keisi Gak 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 Gimana Itu Jadi Jadi Gini Kemarin Kan Ada Akun Yang Udah Di Isi Saldonya Kurang Likit Aja Kurang Likit Ataupun Ada Saldo Bebas Ajukan Aja Di Support Tapi Sebelum Diajukan Isi Dulu Salah Satu Ini Dengar Lagi Isi Dulu Salah Satu Isi 10 Dollar Atau Isi 150 EDKK Setelah Itu Baru Ajukan Nanti EDKK Tidak Bakal Hilang Tetapi VIP Dikasih Lagi Oke Ya Cuma Sekarang Masalahnya Akun Akun Yang Ter-20 Kan Ada 20 Akun Di bawah Itu Udah Diisi Aktif Semua VIP Sebetulnya Akun Indonya Yang di atas Yang statusnya Sudah Jadi Enggak Terisi Enggak Terisi Enggak Apa-apa Buat aja Yang saya bilang Tadi Jadi Kembali Lagi Bisa Kayak Kayak Ini Isti Pertama Kita Ceraikan Tapi Di saat Ini Kan Anak-anak Kan Anak-anak Kita Anak-anak Dipindah Kita Rujuk Lagi Rujuk Lagi Itu Berarti Bayar Dulu Syaratnya Tadi Itu Kalau Ada Syaratnya Itu Tadi Otomatis Akun Itu Menempati Suasada Yang Sama Dan Tidak Bakal Pindah Lagi Oke Oke Gak Saya pikir Saya pikir Karena Kasus Kasus Sudah Ngisi Tapi Gara-gara Ngeklik Sesuatu Jadi Berkurang Gak Bahkan Kurang Kasus Ini Lupa Ngisi Makanya Sekarang Ini Kan Bapak Ajukan Kemarin Saya Sudah Ada Sebagian User Saya Lupa Ngisi Tapi Harus Isi Dulu Makanya Saya Isi 20 Dollar Atau 150 EDK Setelah Itu Baru Diajukan Ke Support Yang Di Akun Itu Yang Di Akun Lalu Nanti Nanti Dia Connect Oke Terus Kena Cas Gak Waktu Ngan Cumin Gak 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 Oke Oke Terima kasih Sama-sama Oke Terima kasih Kita lanjut Ini IG 188 Silahkan Pak IG 188 Baik Halo 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 Oke Ke Robert Pak Hendrik Selamat Selamat Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya cuma sedikit Tadi itu Ke Pak Hendrik Untuk Menyikapi Masalah Informasi Yang tadi Dari Teman Bahwa Ketika Stop AI Kemudian Bonus Yang Apa Untuk Reward trading Tidak Naik Ke Atas Nah Persoalan Yang Muncul Sekarang Ini Sistem Ini Robot Kadang Tidak Berjalan Sesuai Algoritma Yang Kita Settingkan Ketika Udah Profitnya Udah Banyak Kemudian Dia Tidak Profit Ya Kita Sebagai Isulanya Orang Credit Kan Salih Cuan Tapi Karena Ini Memang Kesalahannya Dari Sistem Tentunya Kita Akan Mengambil Tindakan Stop AI Betul Nah Kalau Seandainya Tindakan Stop AI Ini Kemudian Dijadikan Sebagai Apa Punishment Atau Apa itu Hukuman Dari Sistem Sehingga Nanti Akhir Tidak Mendapatkan Bonusnya Ini Kayaknya Kurang Mengetahui Kurang Tocok Ini Nanti Sistemnya Memang Sesuai Berjalan Sesuai Dengan Perintah Jadi Kan Ini Diperbarui Sistem Terus Kita Tidak Tahu Organismanya Dimana Mungkin Di stop AI Itu Tidak Langsung Naik Bonusnya Jadi Kalau Auto Baru Naik Mungkin Settingnya Begitu Untuk Memperbarui Sistem Sama Kita Berumah Tangga Tidak Mungkin Pertama Telur Yang Kita Mentah Kita Makan Langsung Campak Kita Baru Test Drive Belum Sampai Sebulan Jadi Kita Gunakan Dulu Untuk 2-3 Bulan Kan Masih Gratisan Kita Dapat Yang Test Drive Kalau Untuk Kita Buka Banyak Akun Untuk Membantu Teman-teman Di bawah Tekniknya Jangan Dijual Kalau Dijual Tidak Masalah Tapi Jangan Dijual Tetapi Menggunakan Dana-dana Teman-teman Kita Yang Ada Untuk Mereka Training Dalam Awal Nanti Kewajukan Lagi Kalau Oke Oke Kalau Tidak Kita Tunggu Feedback Untuk Sistem Ini Di Update Terus Oke Itu Ada Si Supaya Nilai Jualnya Karena Terus Terang Aja Kedepan Tentunya Promoter Atau Penggerak Ini Akan Menjadi Punci Juga Untuk Pengembangan IT Jauh Lebih Besar Kalau Banyak Parisman Seperti Ini Aku Juga Baru Tahu Loh Parisman Itu Aku Juga Lihat Tadi Ada Yang Refly Untuk Apa Itu Wallet Swap IDK Ketron Yang Gak Masuk Oke Pak Hendrik Sudah Itu Disulkan Supaya Jangan Diterapkan Dulu Karena Robotnya Memang Belum Ini Karena Dia Banyak Pindah-pindah Server Kemarin Tanya Juga Kalau Tidak Ada Pindah-pindah Server Kalau Sudah Konsisten Servernya Berjalan Semuanya Tanpa Agrib Segala Macam Insyaallah Aman Semuanya Betul Betul Oke Oke Pak Terima kasih Thank you Terima kasih Masih Mengikuti Sampai Akhir Tidak 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 Dua pertanyaan Lagi Setelah itu Kita Tutup Karena Sudah sore Waktunya Itu Shorat Ini Pak Robert Sama Bang Eric Ini Saya Usul Aja Bang Jadi Kalau Yang Dari Tanggal Satu Sampai Tanggal Dua Dua Kita Lebih Banyak Bicara Teknis Ya Mungkin Benah Saya Berharap Zoom Yang Akan Datang Itu Bisnis Preview Nya Bang Benar Bang Talon Mitra Jadi Nanti Kita Akan Share Untungan Sebelum Berbagai Macam Group BA Bisnis Yang Lain Supaya Network Berkembang Nah Nanti Setelah Itu Baru Ada Zoom Tersendiri Untuk Training Tersendiri Tersendiri Bisa Buat Tiga Sesi Gak Bapak Betul Tiga Sesi Setiap Hari Pagi Tengah Hari Malam Bisa Tidak Masalah Baru Nanti Ada Network Training Yang Seperti Ini Yang Kita Lakukan Dari Tanggal Satu Tanggal Dua Jadi Serepan Besok Itu Kita Bisnis Bisuk Saya Akan Undang Banyak Orang Gitu Nanti Bikin Ada Slidenya Begitu Pernah Kapan Nari Buka Paradigma Dulu Kenapa Harus Sekarang Bisnis Benar Itu Yang Kami Maukan Benar Benar Tapi Memang Sekarang Kendala Kita Semua Adalah Pemakaian Robot Jadi Kita Awal Paham Pemakaian Robot Kemudian Apa Kendalanya Ini Bisa Terbantu Semua Baru Kita Lanjutkan Ke Bisnis Preview Memang Satu Pertahap Kalau Teman Teman Sudah Bisa Pake Robot Semua Semang Ada Hasilnya Epi Semua Benar Benar Artinya Saya kira Mungkin Sudah Sudah Cukup Banyak Pengertian Kita Yang Pak Disampaikan Dan Dari Video Video Yang Direkam Pak Robot Itu Kita Sudah Bisa Pake Untuk Teman Ada Yang Tanya Video Rekaman Itu Nah Sekarang Review Yang Kita Ini Gitu Bagi Aku Betul Sepakat Jadi Gini Selagi Robot Tidak Meratangkan Kerugian Apa Salahnya Daripada Dana Orang Yang Sekarang Didiam Sama Kayak Gini Kita Mempunyai Tanah Yang Banyak Apa Salah Kita Kebun Kalau Kita Gaji Orang Untuk Menanggap Hasil Gitu Ya Kan Akun Banyak Yang Anggut Kontrakan Tidak Usah Beli Asalkan Trading 100 Dollar Dapat Uang Itu Halo Halo Ya Ya Ada Tanya Lagi Sementara Itu Bang Jadi Nanti Training Jadwalnya Kapan Aku Setuju Memang Tunggu 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 Kita Tinggal Undang Calon Mitra Boleh Bang Selalu Pak Robert Ya Bang Oke Lanjut Ini Pak Budianto Silahkan Pak Budianto Halo Ya Pak Halo Pak Robert Ya Halo Pak Iya Pak Ya Pak Hendrik Terima kasih Waktunya Pak Hendrik Saya Mau Tanya Efeknya Kita Stop AI Stop AI Itu Efeknya Apa Karena Begini Karena Saya Kalau Udah Profit Saya Stek Saya Stop AI Itu Langsung Menhasil Jadi Gini Kalau Siko Mau Stop AI Itu Sebenarnya Gak ada Siapa Punya Larang Stop AI Dari Awal Tapi Kan Waktu Kita Tidur Kita Prototip Kadang-kadang Robot Itu Bekerja Asalkan Tidak Cari Minus Kalau Dia Udah Naik Ke Posisi Yang Tertinggi Kita Rasa Stop AI Kita Refresh Dulu Supaya Bener Nggak Hijau Bergerak Baru Kita Stop Itu Aja Kuncinya Tapi Baru Tahu Hari Ini Bonusnya Tidak Naik Bonusnya Itu Bukan Kita Ke Upline Tidak Naik Itu Kalau Kita Mampan Aja Kalau Profit Bisa Sukses Tapi Kalau Yang Masih Merah Itu Di Stop Nggak Bisa Bang Oh Iya Kalau Di Merah Ceritanya Minus Makanya Tidak Bisa Di Stop Kalau Kita Mau Stop Kita Kalau Beli Minimal 10 Dollar Merah Itu Nggak Bisa Stop Tapi Kalau Dominalnya Tadi Cukup Kalau Bisa Dijual Di Bidens Biasanya Bisa Di Stop Nah 10 Dollar Kurang Itu Nggak Bisa Di Stop Gitu Berarti Begini Bang Solusinya Di Bidens Kita Berikan Lagi Coin Yang Itu Supaya Kita Beli 10 Dollar Lagi Bang Kita Bisa Punya 19 Dollar Dia Bisa Hitung Itu Dia Menghitung Yang Beli Di Robot Gitu Dia Bukan Menghitung Beli Di Binance Jadi Gini Bang Jadi Gini Bang Jadi Gini Bang Saya Tanya Malam Misalnya Gini Aja Kalau Udah Min Bang Misalnya Kita Mau Stop Itu Solusinya Gimana Bang Apa Nambah Lagi Bang Jadi Kalau Abang Beli Itu 10 Dollar Kurang Itu Nggak Bisa Di Stop Karena Minimal Trading Di Binance 10 Dollar Tapi Kalau Abang Beli Manual Itu Nggak Bisa Jadi Caranya Gimana Advan Aja Dapas Stop Oh Jadi Saya Advan Aja Bang Ya Advan Dapas Stop Oke Siap Bang Saya Tanyakan Bang Makasih Bang Yo Bang Tentu 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 Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Bang Ya Gini Terakhir Kayak yang Saya nanya Saya punya Ada sedikit Ini Downline Saya Ini ada Tiga Orang Mereka Punya Robot I-Gate Masing-masing Tapi Mereka Nggak Punya Indodax Gitu Nah Mereka Nitip Ke Saya Gimana Dananya Mereka Punya Ya Dana Dia punya Abang Kelola Tapi Kan Nggak Dapat Apa-apa Dari Bonus Trading Robot Gitu Nggak Ini kan Di bawah Jaringannya Saya Jadi Mereka Tiga Orang Berturut Saudara-saudara Gitu Tapi Nggak Mau Repot Mereka Bilang Ini Dananya Dititip Di Indodax Saya Tapi Tapi Saya Yang Remote Saya Yang Pegang Robot Bisa Bisa Bagaimana Caranya Buat Aja IPI Yang Tiga Yang Untuk Di Bawah Satu Untuk Yang Abang Punya Masalah Pendanaannya Nggak Akan Tabrakan Itu Gitu Mas Nggak Dari Robot Nanti Abang Beda Beda Yang Ini Dananya Sekian Dan Ini Sekian Gitu Ya Soalnya Mereka Mintanya Cuma Apa Seperti Panjang Aja Gitu Setahun Gitu Pakainya Seperti Apain Kontrol Apinya Apa Dia Robot Jadi Abang Memasangkan Mereka Di Grit Pasti Betul Nggak Ya Saya Atau Saya Bawa Di Grit Mereka Pak Jadi Pasang Di Akun Contoh Di Akun CA Abang Tari API Abang Yang Kedua Masuk Ke CA Jadi Abang Setting Dananya Itu Untuk Berapa Juta Sesuai Dana Dia Dana Orang Kedua Buat API Ketiga Untuk Orang Kedua Karena Akun Pertama Kan Yang Pakai Setting Berapa Juta Nilai Pasang Nanti Dana Orang Ketiga Berarti Semua Bensinnya Di robot Masing-masing Begitu Iya Robot Masing-masing Bensinnya Dan Dananya Juga Amountnya Masing-masing Di setiap Exchanger Itu Digripkan Tetapi Dia Akun Yang Satu Oke Oke Saya Kira Ada Masalah Tidak Masalah Terima kasih Mas Yuk Bang Yuk Terima kasih Pak Prama Dan Ini juga Bang Haji Di Acara Kita Sore Hari Ini Oke Kepada Patrick Kayaknya Kita Harus Istirahat Dulu Kita Kiri Acara Hari Ini Sebelum Kita Pisah Mungkin Ada Yang Mau Disampaikan Atau Pesan Oke Yang Saya Sampaikan Ini Bukan Untuk Diri Saya Sendiri Kita Teman-teman Banyak Akun Yang Anggur Jadi Kita Kasih Gratis Asalkan Mereka Trading Akun Kita Itu Satu Kedua Ini Announce Yang Udah Tiga Kali Mungkin Empat Kali Hilang VIP-nya Isi Dulu Saldo Salah Satu 10 Dolar D USDT Atau 15 EDK 150 EDK Langsung Diajukan Permohonan Nanti VIP-nya Akan Dikembalikan Kalau Sesuai Dengan Yang Kita Minta Saldo Tapi Kali Dari Nol Itu Bisa Kalau Ada Saldo Bisa Kalau Akun Itu Nol Diajukan Dia Daftar Hari Ini Dia Tahu Dia Tahu Tapi Kalau Akun Kita Yang Insya Allah Pasti Dikasih Oke Selamat Trading Oke Terima kasih Oke Baik Teman-teman Kita Akhirin Hari Ini Kami Dua Menurut Terima kasih Atas Paksifasinya Pertanyaan yang Sangat Dasyat Membuat Kita Semakin Bintar Semakin Mengerti Cara Trading Menggunakan ID Sampai Disini Terima Terima Sampai Jumpa Besok Hari Kemungkinan Besok Akan Kita Mulai Pada Jampas So